Bidadari dari sungai Sjilid 16. Teru uci yang berkepandayan lebih tinggi cepat-cepat memutar joampian bagaikan titiran, sehingga, biarpun ia menggigil kedinginan, senjata rahasia itu kena terpukul jatuh. Dengan beruntun IOE pengelepaskan lagi beberapa sintan, tapi semuanya dikebas terpental dengan tangan baju si pendeta. Sekarang, sedang IOE pengebisa bernapas lebih lega, Tian Oei jadi semakin repot. Sesudah lewat beberapa jurus lagi, dengan bentakan kena, mangkok si pendeta menyambar ujung pedang Tian Oei. Sebisa-bisa pemuda itu coba menarik pulang senjatanya, tapi sudah tidak keburu lagi, sehingga ujung pedang kena ditungkerup mangkok yang lalu diputar dan pedang Tian Oei pun mengikuti terputar. Dengan mengerahkan seluruh loekang, ia coba membutuh senjatanya, tapi tak bisa terlepas dari isapan mangkok. Si pendeta girang bukan main, tapi mendadak ia merasakan ada apa-apa yang luar biasa di luar pintu. Ia menoleh dan tiba-tiba saja dua butir benda kecil yang sangat dingin menyambar masuk ke dalam lubang hidungnya. Hatinya mencelos karena pengcoan Tian Liye kelihatan berdiri di ambang pintu sambil mengawaskannya dengan sorot metu dingin. Si pendeta terbang semangatnya dan sambil mengerahkan loekang untuk melawan hawa dingin, tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia melompat ke jendela dan terus kabur terbirik-birik. Si Nona tidak mengubar dan membiarkan pendeta itu mabur. Teruci juga kaget bukan main, sehingga gerakan senjatanya agak lambat dan Tian Oei yang sungkan menyianyakan kesempatan baik, segera melompat dan menangkap ujung Joampian. Baru saja ia mengangkat pedang untuk menabas, penggo membentak, tahan. Ampuni padanya, jika ia mau bersumpah untuk tidak mengacau lagi di Tibet, Teruci yang masih sayang jiwanya, lantas saja mengucapkan sumpah yang berat dan kemudian berlalu tanpa diganggu. Sementara itu, Hoat Ong sudah naik ke atas dan berjumpa dengan utusan Panchen, yang sudah bisa bergerak leluasa karena ditolong dengan obat istana es dengan perkataan-perkataan halusia pun mengaturkan banyak terima kasih untuk semua pertolongan. Kaki tangan Oma Teng yang sudah mati kutunya, berdiri di sudut ruangan tanpa berani bergerak. Mereka ketakutan setengah mati, lebih-lebih dua busu yang menggotong tubuhnya pak itu. Apakah kau orang ingin menebus dosa tanya Hoat Ong dengan suara angker? Melihat dibukanya jalanan hidup, semua busu itu segera manggut-manggutkan kepala. Sebagai orang kepercayaan, kau orang tentu mengetahui bahwa Oma Teng telah bersekutu dengan orang luar untuk menimbulkan kekacauan di Tibet, kata pula Hoat Ong. Sekarang aku ingin mendapat bukti dari persekutuan itu untuk diumumkan kepada dunia, terutama kepada pembesar-pembesar dan rakyat di Sakya. Sehabis berkata begitu, ia segera memerintahkan dua orang muridnya untuk menggeledah kamar Oma Teng dengan orang-orang kepercayaan itu. Benar saja dalam kamar itu telah didapatkan sejumlah surat-surat rahasia, antaranya surat balasan Raja Kalimpong dan Raja Nepal yang menjanjikan pengiriman tentara. Hoat Ong segera meminta pengcoh antian liye untuk menyadarkan nyepa itu, yang meskipun licik, sekarang tidak bisa menyangkal lagi segala kedosaannya. Sesudah menegurnya dengan perkataan-perkataan keras, Hoat Ong menotok beberapa bagian tubuhnya untuk memusnahkan ilmu silatnya. Sesudah itu, ia menyerahkan Oma Teng kepada utusan pancen untuk dibawa kelasa dan diadili. Sesudah membereskan keadaan di dalam bentengan, Hoat Ong memerintahkan beberapa muridnya, dengan membawa tanda kekuasaan Buddha hidup, pergi mendamaikan kedua pasukan yang sedang berhadapan di luar bentengan, yaitu pasukan Tawisu dan pasukan Locu, Pamanyacena. Sementara itu, utusan pancen telah memberi pengampunan kepada si Tabib, yang telah dipaksa Oma Teng untuk meracuninya. Tak usah dikatakan lagi, ia jadi kegirangan dan lalu berlutut sambil manggutkan kepala berulang-ulang. Atas pertanyaan Tian Oe, Tabib itu memberitahukan, bahwa jenazah cena ditaruh di belakang bentengan bersama peti mati Tawisu. Tanpa menunggu lagi, dengan diantar oleh si Tabib, bersama Yeo Eipeng, Tian Oe segera menuju ke tempat yang ditunjuk. Ternyata jenazah cena ditaruh dalam sebuah peti mati kaca, di samping peti mati Tawisu. Dengan berbuat begitu, Oma Teng mempunyai maksud tertentu, la ingin, supaya semua penghuni dalam bentengan Tawisu bisa mengenali, bahwa pembunuh itu adalah si pencuri kuda yang pernah ditolong oleh Tan Teng Kia dan putranya. Dengan berbuat begitu, ia bertujuan untuk mengobarkan perasaan gusar terhadap orang Hon seumumnya dan Soan Wiesu khususnya. Tapi, di luar dugaan, tindakan Oma Teng telah memungkinkan Tian Oe melihat pulau wajah kecintaannya. Karena hawa yang dingin, maka biarpun sudah lewat sekian lama, jenazah itu masih belum rusak dan di bawah kaca, paras muka cena tiada bedanya seperti waktu masih hidup. Melihat kecintaannya, untuk sejenak Tian Oe berdiri terpaku. Kepalanya terputar, ia merasakan seolah-olah langit ambruk. Di lain saat, dengan satu teriakan menyayatkan hati, ia melompat dan memeluk peti mati itu. Semua orang, Yewepeng, Sitabip, Nyonya Tawisu dan Sampiye, mengawaskan dengan mata membelalak. Sesaat itu, segala apa sudah menjadi terang bagi Sampiye. Ia sekarang tahu sebab-sebab penolakan pemuda itu untuk menikah dengannya. Sesudah hilang kagetnya, Nyonya Tawisu jadi gusar. Tan Kongcu, katanya dengan suara mendengkol. Untuk apa kau masuk ke ruangan ini untuk bersembahyang kepada suamiku atau kepada penjahat perempuan itu dia? Bukan, penjahat, jawabnya terputus-putus. Dia adalah putri raja muda cimpu. Jika kalian tidak senang, biarlah sekarang juga aku memindahkan peti matinya. Aku tak peduli dia siapa berteriak Nyonya Tawisu. Dia adalah pembunuh suamiku dan biarpun dia sudah mati, dia masih harus membayar hutangnya. Dia mendadak Nyonya itu menangis menggerung-gerung dan sesambat, Ongya, Ongya, sungguh buruk nasibmu. Sesudah mati, masih ada orang yang menghinaka selagi ia mau mencaci, sekonyong-konyong ia ingat pertolongan Tian Oe yang sudah bantu menyingkirkan Oma Teng. Mengingat begitu, ia jadi lebih sabar dan tangisannya meredah sekonyong-konyong terdengar tangisan Iye Oe Peng. Cuna Chie Chie teriaknya, jiwamu dijual terlalu murah. Orang lain membunuh sekeluargamu dan merampas harta bendamu. Tapi, kau dengan hanya membunuh satu musuh, sudah mesti membayar dengan jiwamu sendiri. Cuna Chie Chie. Kematianmu sungguh tidak berharganyonya Tawisu dan Sam Kye terkejut. Bahwa Tawisu telah membunuh raja muda cimpu serumah tangga dan kemudian merampas tanah, adalah kejadian yang diketahui mereka. Maka itu, perkataan Iye Oe Peng yang tajam sudah mengejutkan mereka. Sedang Iye Oe Peng masih mengucurkan air mata, dengan diantar Hoa Tong dari luar tiba-tiba masuk seorang yang bertubuh tinggi besar. Orang itu adalah Locu. Melihat jenazah keponakannya yang ditaruh berendeng dengan peti mati Tawisu, Locu gusar bukan main. Binatang bentaknya. Kau berani berendeng dengan keponakanku ia mengangkat tangan untuk menghantam peti mati Tawisu. Hoa Tong merangkap kedua tangannya seraya berkata dengan suara sabar, sesudah hutang dibayar, permusuhan habis dengan sendirinya. Mulai dari sekarang, kedua belah pihak harus menyingkirkan segala permusuhan, mendengar itu, Locu mengurungkan niatnya dan dengan sorot metu gusar ia mengawasi nyonya Tawisu yang duduk di atas lantai tanpa mengeluarkan sepatah kata. Melihat kedatangan Locu, Tian Oe merasa tak perlu berdiam lebih lama lagi, maka sambil menarik tangan Yeo Eipeng, ia segera berjalan keluar dari ruangan semelah yang itu di gedung Soan Wiesu. Keng Tian kaget bukan main ketika orang melaporkan bahwa Tian Oe telah kembali bersama dua orang wanita. Eh eh, apa dia terluka? Katanya Keng Tian. Tidak, Kong Chu kelihatan lebih segar daripada waktu berangkat, jawab Serdadu yang melaporkan. Buru-buru Keng Tian keluar dan begitu melihat, kegirangannya meluap-luap. Tian Oe berjalan masuk sambil tersenyum, sedang Peng Go dan Yeo Eipeng mengikuti dari belakang dengan bergan dengan tangan. Untuk melayani musuh, sudah beberapa hari ia bekerja terus-menerus hampir tanpa mengasuh, sehingga ia sudah lelah dan lesu sekali. Tapi kedatangan Peng Go seolah-olah air hujan bagi pohon yang layu dan mendadak saja kesegarannya pulih kembali. Peng Go chie chie teriaknya. Kenapa baru hari ini kau datang ke sini Tian Oe? Apakah yang sudah terjadi kenapa kau tidak pergi kelasa sedang mulutnya menanya Tian Oe? Matanya terus mengincar pengcoan Tian Lie. Yeo Eipeng tertawa terpingkal-pingkal, dan melepaskan tangannya dari cekalan si nona. Ia mendorong Tian Oe dan berteriak, tolol. Tak usah meladeni pertanyaannya. Mari kita berlalu. Biar mereka bicara sepuas hati, tak usah pergi kelasa, kata Peng Go yang lalu menceritakan apa yang sudah terjadi. Itulah perkembangan yang sungguh di luar dugaan Keng Tian. Peng Go chie chie, kau sungguh seperti seorang dewi, ia memuji dengan perasaan kagum. Dengan sekali mengebas tangan, awan membuyar dan matahari muncul di langit cerah, paras muka si nona bersemu dadu. Hektometer. Kegirangan, tapi aku justru sedang kebingungan, katanya. Keng Tian terkejut. Ada apa lagi tanyanya dengan suara berkhawatir? Bencana yang paling besar sudah dielakan. Ada apa lagi yang menjengkelkan bahaya masih belum lewat? Jawab si nona yang lalu menuturkan pertemuannya dengan Watu, yang memberitahukan, bahwa Raja Nepal ingin datang ke Tibet untuk memaksa ia pulang. Tindakan apa yang harus diambil olah kuguna menghadapi bahaya itu tanya Peng Go akhirnya. Paras muka keng Tian lantas saja berubah guram, tapi sesudah memikir sejenak, ia tertawa. Sebagai seorang yang sudah kenyang membaca kitab-kitab pelajaran Buddha, apakah kau tak tahu, bahwa Hun Chow pernah memotong daging sendiri untuk diberikan kepada seekor elang dan pernah berkorban untuk seekor harimau? Tanyanya. Apakah kau rela melihat aku menikah dengan Raja Nepal? Si nona balas menanya dengan suara menegur. Keng Tian kembali tertawa seraya berkata, gila. Masakah aku rela membiarkan kau menikah dengan Raja Kejam itu? Maksudku adalah supaya kau tidak menampik capai lelah untuk pergi ke Nepal guna menemui manusia kejam itu. Pertama, kau bisa mengakhiri niatnya yang tidak-tidak dan kedua, kau bisa bertindak dengan mengimbangi salatan. Misalnya, jika masih terdapat kemungkin, kau bisa menuntun dia ke jalanan yang lurus? Atau, kau bisa juga menggulingkannya dan mengangkat seorang Raja yang lebih bijaksana? Dengan berbuat begitu, kau menyebar kebaikan kepada umat manusia seumumnya dan kepada rakyat Nepal khususnya, ibuku pernah bersumpah untuk tidak kembali lagi ke Nepal, kata si nona. Di samping itu, andai kata aku pergi, belum tentu aku bisa berhasil. Dalam dunia ini banyak kejadian yang terjadi di luar dugaan manusia, memujuk keng Tian. Dulu, kau pun pernah mengatakan, bahwa kau tak akan turun dari istana es tapi bagaimana kesudahannya robohnya puncak es sudah memaksa kau kembali ke pergaulan umum, kau malahan sudah terlibat dalam pertempuran, sudah tertarik ke dalam banyak peristiwa yang memusinkan otak. Maka itu, untuk menolong sesama manusia, sekarang kau tak boleh takut pusing atau takut capai, sebenarnya, si nona pun sudah menggenggam niatan itu. Mendengar bujukan keng Tian, ia segera menyetujui dan berkata sambil bersenyum, kalau begitu, kau harus mengikut aku pergi bersama-sama akur kata keng Tian dengan suara girang. Aku memang sedang menunggu undangan itu. Sesudah mengasoh dua hari, kita lebih dulu pergi ke Lhasa untuk menemui Hokongan dan mendengar-dengar soalnya Liong Leng Kiaw. Sesudah itu, barulah kita berangkat untuk berjumpa dengan Raja Kejam itu, sambil berjalan berendeng di Taman Gedung Soan Wiesu, kedua orang muda itu beromong-omong dengan suara perlahan. Dengan perasaan geli, mereka menceritakan kembali beberapa. Salah mengerti di masa yang lampau yang sebagian besar disebabkan oleh sepak terjangkim siya iye. Orang itu sangat sukar ditaksir, kata keng Tian. Tadinya aku sangat membenci dia. Tapi kali ini, di luar semua dugaan, ia telah menolong Tian oe. Waktu Oma Teng mengirim orang untuk menangkap pemuda itu, mendadak dia muncul dan dengan sukarlah menggantikan Tian oe untuk menemui Hoatong. Coba kau pikir, heran atau tidak kau tentu tak tahu, dia hampir-hampir mengantarkan jiwa, kata Sinona. Barusan aku sudah lupa untuk memberitahukan hal itu kepadamu. Waktu aku tiba di kuil lama, ia justru sedang bertempur dengan Hoatong. Sinona lalu menuturkan kejadian itu secara jelas. Keng Tian merasa semakin kagum akan kerecaranya orang aneh itu. Sesaat kemudian, ia menghela nafas raya berkata, ia hanya bisa hidup 36 hari lagi, tapi ia kukuh menolak segala bantuan yang ditawarkan olehku. Dia sungguh manusia yang paling luar biasa dalam dunia ini. Sebelum mencarinya, hatiku tak akan merasa senang. Tapi kemana dia sudah pergi, kemana perginya Kim Xiaiei dari kuil lama, ia kabur bagaikan orang gila, tanpa tujuan. Perlahan-lahan Fajar menyingsing dan angin pagi yang dingin menyadarkan otaknya yang ditutup kabut. Kemana aku harus pergi tanyanya pada diri sendiri. Tiba-tiba ia merasa haus, haus sekali. Dalam pertempuran melawan Hoatong, ia telah mengeluarkan tenaga dan keringat terlalu banyak. Untung juga, berkat pertolongan dua butir pengpok sintan, hawa panas itu tertindih dan tak sampai membakar dirinya. Tapi peluru es bukannya obat, maka sesudah melumer dan habis kekuatannya, ia kembali merasa haus, karena hawa panas dalam tubuhnya belum hilang semuanya. Ia lalu berjalan lebih cepat di jalanan raya yang menuju kelasa dan tak lama kemudian, ia bertemu dengan sebuah warung arak. Karena hawa di Tibet sangat dingin, orang-orang yang berlalu lintas sangat memerlukan arak untuk menghangatkan badan. Maka itu, di sepanjang jalanan raya terdapat banyak sekali warung-warung arak. Ia segera mampir di warung itu dan sambil minum arak, ia memandang alam yang indah. Di ladang dan di bukit-bukit, dan rumput sudah mulai menghijau dan di antara warna hijau yang menutup bumi, terdapat bunga-bunga kecil yang berwarna kuning muda. Itulah pemandangan dari permulaan musim semi dan bunga yang mekar paling dulu adalah pocun hoa, bunga yang memberitahukan kedatangan musim semi. Waktu itu sudah masuk jiagwe, bulan kedua, tapi karena datangnya musim semi selalu agak terlambat, maka di antara rumput hijau, masih terdapat pohon-pohon gundul atau yang daunnya berwarna kuning tua. Kim Siaiei jadi semakin berduka. Ah! Nasibku tiada bedanya seperti itu daun kuning yang sedang menunggu rontoknya, ia mengeluh. Dalam dukanya, tanpa merasa ia menyanyi lagu Lian Hoa Lok, yaitu lagu kaum pengemis yang didapatnya waktu ia masih mengemis di daerah Kang Lam. Karena sedih dan penasaran, semakin lama ia menyanyi semakin keras, sehingga pelayan yang membawa poci arak jadi terkejut. Cuan tamu! Arak datang teriaknya. Tanpa menoleh, ia mementil leher poci sehingga patah dan dari jauh ia menyedot. Loh! Arak itu mendadak mancur keluar dari dalam poci dan masuk ke dalam mulutnya. Si pelayan kaget tak kepalang dan mengawaskan pertunjukan itu dengan mata membelalak. Sekonyong-konyong, sambil berteriak keras, Kim Siaiei melompat seperti orang dipagut tular. Kenapa ternyata, selagi ia menyedot arak, mendadak menyambar serupa benda kecil yang berbentuk pil dan bersama arak, masuk ke dalam mulutnya. Sambaran itu luar biasa cepat dan tidak terduga-duga, waktu ia mengetahui, benda itu sudah masuk ke dalam perut. Sebagai orang yang mempunyai kepandaian tinggi dalam ilmu menggunakan senjata rahasia, bokongan tersebut tentu saja mengejutkan sangat hatinya. Sesaat kemudian, ia merasa semacam hawa dingin menerobos masuk sampai ditantian, pusar, dan hampir berbareng, rasa haos, puyeng dan sakit menghilang semuanya. Ia terkesiap dan ingat perkataan Fang Lin yang pernah menceritakan tentang khasiat peklengtan. Apakah yang ditelannya pil peklengtan yang terbuat dari Tian San Soat Lian? Aku ingin sekali bertemu dengan orang yang menolong diriku berseru Kim Siaiei. Sekonyong-konyong ia melihat muka dua wanita di jendela sebelah barat dan mereka itu bukan lain daripada Fang Lin dan putrinya. Bahna kagetnya, ia mengeluarkan jeretan nyaring dan berdiri terpaku. Ia sudah menolak peklengtan yang diberikan kengtian, tapi akhirnya, ia menelan juga pil itu. Biarpun pil yang ditelannya bukan diberikan langsung oleh kengtian, tapi peklengtan tetap peklengtan. Fang Lin adalah bibi kengtian. Bukankah dengan demikian, secara tak langsung, ia juga menerima budinya pemuda itu pada saat itu, rupa-rupa pikiran berkelebat-kelebat dalam otaknya, sedang Li Kim Bwee menggapai-gapai dengan sikap nakal. Bibirnya bergerak, tapi ia tak dapat mengeluarkan sepatah kata. Mendadak, berbareng dengan berkelebatnya bayangan orang, Fang Lin dan putrinya menghilang dari pandangan. Kim Sye Ie bengong dan tiba-tiba saja, ia merasa sangat menyesal. Ia ingat, bahwa dalam pertemuan pertama di atas gunung Gob Biesan, selagi si nona bermain-main dengan kawanan Kera, Kim Bwee pernah berkata begini, jika kau berlaku baik terhadap mereka, Kera-Kera, mereka pun bersikap manis terhadapmu. Jika kau menghina mereka, mana mereka mau bersahabat dengankah sekarang, mendadak ia mendusin dan merasa, bahwa perkataan si nona tepat sekali. Ia menganggap, bahwa dengan menolong Tian Oe, ia sudah berbuat suatu kebaikan. Dan karena perbuatannya itu, beberapa orang memperhatikan dirinya dan tanpa diminta, sudah mengulur tangan untuk menolongnya. Memikir begitu, dalam hatinya muncul pertanyaan, apakah aku yang sudah menarik kesimpulan salah apakah dunia ini sebenarnya tak begitu kejam seperti yang diduga olehku dalam kedukaannya, ia ingat pula banyak kejadian di masa lampau. Ia ingat kecintaan mendiang ayahnya, ia ingat kecintaan seorang pengemis tua yang pernah mencuri upi manis untuk menolongnya dari kelaparan, Ia ingat kebaikan pengcoan Tian Li dan ingat pula si nona nakal yang sangat memperhatikan dirinya. Di samping ayahnya yang tercinta, orang-orang itu telah berpapasan dengannya hanya untuk sementara waktu, tapi, dalam tempo yang sependek itu, mereka telah berbuat apa-apa yang tak dapat dilupakannya. Mengingat begitu, air matanya mengucur deras. Ia ingin berteriak untuk memanggil Kim Wee dan ibunya, tapi mereka sudah tak tertampak bayang-bayangannya lagi. Sambil menangis, ia mengawasi ladang yang luas dengan sorot metu dan paras muka orang yang hilang ingatan. Para pelayan berwaspada dengan hati berdebar-debar, tapi mereka tak berani menegur tamu yang aneh itu. Sekonyong-konyong, ia mendengar suara seorang wanita yang tak asing. Aku minta sepoci arak susu kuda, katanya. Ibu, aku tak suka arak susu kuda yang asam, kata seorang wanita muda. Aku ingin minum anggur yang manis, ia menoleh dan matanya kebentrok dengan mata dua orang wanita, seorang ibu dan putrinya. Begitu melihat Kim Siyei, Sinona lantas mundur beberapa tindak dengan mata membelalak. Kedua wanita itu bukan lain daripada Yoliu Cheng dan C.E. Chiang Hei. Oleh karena Seng ibu ingin sekali bertemu dengan Tong Xiaolan, sedang si anak kepingin berjumpa dengan Tong Keng Tian, maka pada suatu hari ibu dan anak itu telah berangkat ke Sin Tiang dengan niatan mendaki Tian San guna menemui keluarga Tong. Setibanya di Sin Tiang, mereka bertemu Li Cai dan baru mereka mengetahui, bahwa Kang Tian berada di Tibet, sedang si Aolan pun sudah berangkat ke Tibet kira-kira setengah bulan berselang, untuk menyusul puteranya. Maka itulah, mereka lalu menuju ke Tibet dan di luar dugaan, di tengah jalan bertemu dengan Tok Chiu Hongkai. Waktu baru masuk ke warung Arak, mereka tak mengenali pemuda itu yang mengenakan pakaian Tian Oi. Sesudah melihat wajahnya, barulah mereka tahu siapa adanya di Hakim Xieiee tentu saja tak tahu, bahwa kaburnya Fang Lin adalah karena kedatangan Yoliu Cheng. Sebagai mana diketahui, Fang Lin adalah seorang wanita yang suka guyonan. Dulu, dengan menyamar sebagai Fang Eng, kakaknya, ia pernah memapas rambut Yoliu Cheng dengan golok terbang. Itulah sebabnya, begitu melihat nyonya tersebut, ia kemalu-maluan, tidak berani menemuinya dan lalu kabur sambil menyarat tangan puterinya yang merasa heran melihat sikap Seng Ibu. Sementara itu, melihat puterinya begitu ketakutan, Yoliu Cheng berkata dengan suara mendongkol, takut apa ingatlah, bahwa kau adalah cucu Tia Chi yang sintan Yoliu Tiongeng. Jangan kasih dirimu dipandang rendah beberapa puluh tahun lamanya, Yoliu Tiongeng pernah jadi pemimpin rimba persilatan di lima provinsi Tiongkok Utara. Sebagai puteri keluarga yang kesohor, Yoliu Cheng tentu saja sungkan merendahkan dirilah yakin, bahwa mereka berdua masih bukan tandingan Kim Sia Ie. Akan tetapi, ia pun tahu, bahwa jika si penderita kusta mau menyusahkan, biarpun lari, mereka tak akan bisa terlolos. Sebab itu, ia segera mengambil keputusan untuk mempertahankan diri, sesuai dengan kedudukannya dalam rimba persilatan. Jika perkataannya itu dikeluarkan pada beberapa tahun berselang, ia pasti akan diganggu. Tapi sekarang, bukan saja Kim Sia Ie tak mempunyai kegembiraan untuk mengganggu orang, tapi perkataan Yoliu Cheng malahan sudah menimbulkan rasa jengah dalam hatinya. Ah, nona itu cantik dan manis, seperti Kim Bwe Moai Moai, pikirnya. Tapi begitu melihat aku, dia lantas saja ketakutan. Ini memang salahku yang sudah menanam bibit jelek pada dulu hari, sehingga semua manusia menganggap aku sebagai manusia aneh. Yoliu Cheng segera mengajak puterinya duduk di satu meja dan berteriak, pelayan, ambil dua poci anggur sehabis berkata begitu, ia mengeluarkan gendawa dan peluru yang lalu ditaruh di atas meja. Tapi biarpun di mulut berani, hati sinyonya sebenarnya ketakutan, sehingga tangan dan suaranya agak bergemetar. Kim Sia Ie tersenyum dan dengan tenang minum terus soraknya. Selang beberapa saat, dari luar mendadak masuk seorang anak muda yang dandanannya seperti kacung kamar buku, pelayan pribadi dari seorang pemuda hartawan atau bangsawan, dan yang menggendong buntalan di punggungnya. Kacung itu, yang berusia kira-kira 16 atau 17 tahun, kelihatan lelah sekali, tapi pada bibirnya selalu tersungging senyuman dan ia tak hentinya tertawa. Sambil menaruh buntalan di atas meja, ia berkata seorang diri, Bagus dah. Besok aku sudah tiba di Sakya. Pelayan, berikan aku sepoci anggur dingin di pegunungan Tibet, hawanya dingin luar biasa dan sepanjang tahun es tak pernah melumer. Tapi di tanah datar, di waktu siang hawanya panas. Waktu itu belum tengah hari, tapi si kacung yang rupanya sudah berjalan sedari pagi, sudah kepanasan dan kecapaian. Sesaat kemudian, pelayan datang dengan membawa sepoci anggur dan sepiring es potongan. Si kacung lalu menuang arak di cawan, mengambil sepotong es yang lalu dicemperlungkan ke dalam cawan dan kemudian menghirup isinya sambil meram melek. Aduh, enak betul katanya dengan suara keras. Arak kaisar belum tentu seenak ini ia menyapu seluruh ruangan dengan matanya. Dan mendadak mendekati meja Yoliu Cheng sambil tertawa ha-ha-hihi. Aha serunya. Kalian masih belum tahu kera meminum anggur. Masa anggur ditambah air dengarlah, aku memberi petunjuk. Jika kalian takut anggur itu terlalu keras, tambahlah sepotong es anggurnya jadi lebih lunak dan rasanya dingin. Alis Yoliu Cheng berkerut, tapi ia sungkan rewel, karena sedang memperhatikan gerak-gerakim si Aiee. Tapi si kacung ternyata tak mengenal batas. Ia kembali ke mejanya, mengambil piring es dan balik lagi seraya berkata, aku tak dusta. Cobalah ia menjumput sepotong es dengan jerijinya yang kotor dan lalu menaruhnya ke dalam cangkir C.E.C.E. Si Nona gusar bukan main. Siapa suruh kau campur-campur urusanku bentaknya sambil mementil dua biji buah toh. Itulah ilmu mementil peluru dari keluarga Yoyang tersohor. Tuk-tuk, biji itu mengenakan tepat pada jalanan darah Johan Mahiat, di bawah kedua ketiak si kacung, yang lantas berteriak Aiea, sambil melompat tinggi, sehingga piring es tumpah dan potongan-potongan es menimpa muka si Nona. Jika kau tak suka, kenapa tak bilang siang-siang, teriak si kacung. Benar-benar kau tak mengenal kebaikan orang. Hektometer. Kongcuku tak begitu sukar dilayani seperti kau mukanya C.E.C.E. bersemu dadu. Siapa mau dilayani olehmu ia balas mementak sambil mengangkat tangan untuk menggampar. Tapi sebelum tangannya melayang, ia sudah ditarik ibunya. Yoliu Cheng yang mempunyai banyak pengalaman, mengawaskan si kacung dengan rasa heran dan sangsi. Johan Mahiat adalah salah satu dari 36 jalanan darah besar dalam tubuh manusia. Jangankan seorang anak muda, sedangkan orang yang berkepandaian tinggi mesti rebah jika Johan Mahiatnya terpukul. Apakah kacung itu mempunyai pipiat kanghu, ilmu menutup jalanan darah, sekonyong-konyong Kim S.E.E. tertawa terbahak-bahak dan bangun berdiri. Yoliu Cheng terperanjat dan tangannya lalu mengambil gendawa dan peluru. Saudara kecil, kata Kim S.E.E. sambil tertawa. Kira kau minum arak sungguh bagus. Pelayan, ambil sepiring es untukku, mendengar suara orang, si kacung memutar badan. Mendadak ia berteriak, Aduh! Tak nyana Inkong, cuan penolong, yang bicara. Hari itu, aku tidak keburu mengaturkan terima kasih. Kenapa kau juga berada di sini Inkong? Aku tak mempunyai apa-apa untuk membalas budimu. Aku hanya bisa mengundang kau minum secawan arak. Harap Inkong jangan menampik. Aha! Aku sungguh gila. Inkong sudah menolong aku, tapi aku sendiri belum menanya si dan nama Inkong yang besar. Kim S.E.E. tertawa seraya berkata, Hektometer. Jika tak salah, kau ini bernama Kang Lem, pelayan yang sangat bawa dari Tant Lian Oi. Bukankah begitu tentulah si Allah O.S.U. yang memberitahukannya kepadamu, kata Kang Lem. Sebenarnya aku sama sekali tidak banyak mulut. Mereka mengatakan begitu, karena mereka membenci aku, bagus kata Kim S.E.E. Kita berdua sama-sama dibenci orang. Marilah minum Yoliu Cheng semakin tak enak hatinya. Sedang satu Kim S.E.E. saja sudah sukar dilayani, apalagi ditambah dengan si kacung aneh. Tapi sebenarnya, dalam hal ilmu silat, kepandayan Kang Lem masih belum dapat menandingi C.E.C.Yang Hei E. Hanyalah karena pernah dipaksa menjadi murid Hong Sekto Jin, sehingga ia pernah mempelajari ilmu membalik aliran jalanan darah dari imam itu, maka biji buah toy yang dipentil si nona tidak berhasil merobohkannya. Bahwa hari itu ia berhasil meloloskan diri dari cengkeraman Hong Sekto Jin, adalah berkat pertolongan Kim S.E.E. dan pengcoan Tian Li. Biarpun benar, ia terutama ditolong oleh Tong Keng Tian, tapi tanpa bantuan kedua orang itu, Keng Tian pasti tak akan dapat memundurkan Hong Sekto Jin. Kang Lem adalah seorang yang mempunyai ingatan kuat, sehingga, meskipun hanya melihat sekelebatan, ia tak bisa melupakan wajah Kim S.E.E. Maka itulah, begitu bertemu, ia segera memanggil In Kong. Kim S.E.E. yang sedang uring-uringan dengan beruntun menghabiskan belasan cawan dan kemudian sambil mendelik, ia menanya, Eh, kenapa kau memanggil In Kong selama hidupku? Baru pertama kali orang memanggil In Kong kepadaku, tanpa pertolonganmu, sampai sekarang aku tentu masih jadi muridnya T.O. Subao itu, kata Kang Lem. Sampai di ini detik, aku tentu masih terkurung di dalam hutan batu. Mungkin sekali aku sudah mati lantaran sebal, T.O. Subao itu bersedia menurunkan kepandainya kepadamu, kata pula Kim S.E.E. Kenapa kau berbalik merasa sebal terhadapnya dia jahat? Jawabnya, Tak keruan-keruan, ia mencaci aku. Hektometer. Mukanya tak seperti muka manusia. Belum pernah aku melihat ia tertawa. Bagaimana aku tidak merasa sebal kau tahu aku siapa? Tanya Kim S.E.E. dengan meti melotot. Aku justru mau menanya, jawabnya dengan sikap hormat. Kau dengarlah membentak Kim S.E.E. dengan suara menggeledek. Aku adalah Kim S.E.E. yang dikenal dalam kalangan Kang O sebagai Tok Chiu Hongkai. Kau tahu aku membunuh manusia tanpa memilih hari, menggebuk orang tanpa alasan. Kau tahukah mendengar itu, jantung Yoliu Cheng memukul keras, sedang Kang Lam pun berdebar-debar hatinya. Tapi walaupun ketakutan, ia tetap bersenyum-senyum seraya berkata, itu semua aku tak tahu dan aku tak mau ambil peduli. Yang penting adalah, kau telah berbuat baik kepada ku dan budi itu tak dapat aku melupakannya, kata-kata Kang Lam seolah-olah jerum yang menusuk hati Kim S.E.E. Ia segera ingat Lee Kim B.E.E. yang mengatakan, bahwa orang akan bersikap baik terhadapnya, jika ia bersikap baik terhadap orang lain. Ia menghela nafas dan berkata sambil mendorong cawan arak, aku adalah manusia yang bertindak sesenang hatiku. Aku paling benci manusia-manusia yang memperdagangkan budi. Kata-kata Hiap Su, pendekar, atau inkong, cawan penolong, tak boleh diucapkan lagi untuk alamatku. Jika kau senang dengan istilah itu, gunakannya terhadap Tong Keng Tian, Kang Lam terkejut dan lalu berkata, Tong Tai Hiap juga adalah cawan penolongku. Hektometer. Bukankah Tong Tai Hiap sahabatmu setiap kali Tong Tai Hiap datang di Sakya, ia tentu menginap di rumah Kong Chuku, Kang Lam hanya mengetahui, bahwa Kim Sia Ie dan pengcoan Tian Liye pernah membantu Tong Keng Tian dalam pertempuran melawan Hong Sekto Jin. Tentu saja ia sama sekali tak tahu adanya ganjilan antara kedua pemuda itu. Sekonyong-konyong Kim Sia Ie melontarkan cawan arak dan tertawa terbahak-bahak. Tong Keng Tian adalah pendekar besar, sedang aku hanyalah si pengemis gila teriaknya. Bagus. Mari, mari. Mari kita minum ia mengangkat lagi cawan, tapi sebelum mencegeluk isinya, ia berkata pula, Kang Lam. Lidahmu sangat yoncer. Jangan sombong kau. Lagi kapan kau minum araknya kaisar aku tidak berdusta, katanya memang benar aku pernah minumnya. Pergiku ke kota raja adalah, mendadak ia berhenti bicara, karena ingat pesanan majikannya. Sebenarnya tugas Kang Lam bukan tugas rahasia. Ia hanya diperintah membawa surat Tanteng Kie ke kota raja. Ipar Tanteng Kie, yang harus menerima itu, berpangkat Giesu dan Kang Lam tiba di kota raja kebetulan pada hari-hari raya tahun baru. Sebagai mana biasa, setiap tahun baru, kaisar menghadiahkan arak istana kepada pembesar-pembesar negeri, setiap orang mendapat beberapa botol. Itulah sebabnya, Kang Lam pun dapat mencicipi secawan arak istana. Tapi Kim Kie yang sudah sinting, salah mengerti. Ia menganggap si Kacung berhenti bicara karena dalam ruangan itu terdapat banyak orang lain. Baiklah tiba-tiba ia berteriak. Aku akan mengusir semua yang berada di sini. Saudara kecil, kau tak usah khawatir, Yoli Ucheng jadi gusar sekali dan tangannya lantas saja mencekal busur dan peluru. Pada saat hampir terjadi bentrokan, mendadak dari luar berjalan masuk dua tetamu. Begitu melihat mereka, Kang Lam bergemetar sekujur badannya dan buru-buru bersembunyi di belakang Kim Sia Ie. Yang masuk itu adalah seorang pendeta dan seorang imam. Si pendeta tidak dikenal Kim Sia Ie, tapi si imam bukan lain daripada itu Jago Hong Tong Pei, Hong Sek Tojin, yang baru saja disebut-sebut. Hong Sek tertawa dingin dan dengan sorot metel, tajam, ia menyapu Kim Sia Ie dan Kang Lam, sehingga si kacung terbang semangatnya. Ha! Kau telah mendapat guru yang jempol katanya. Jangan takut, kata Kim Sia Ie. Minum terus, ia maju mendekati Hong Sek dan menyambung perkataannya, jangan campur-campur urusan orang, mengerti sebagaimana diketahui, ketika terjadi pertempuran antara Hong Sek dan Tong Keng Tian, si imam telah berjanji, bahwa jika ia tidak dapat merobohkan pemuda itu dalam tujuh jurus, ia tak akan mencampuri urusan Kang Lam untuk selama-lamanya. Mengingat begitu, Kang Lam yang mengenal kebiasaan dalam merimba persilatan, jadi agak tentram hatinya. Benar teriaknya. Sebagai ketua dari suatu partai, kau tidak boleh menarik pulang janjimu sendiri Hong Sek melotot, dan berkata pula dengan suara dingin, bocah itu tak perlu digubris olehku. Tapi kau berhutang denganku dan hutang itu mesti gebayar, apa yang dimaksudkannya adalah jarum beracun yang dulu pernah dilepaskan oleh Kim Sia Iyei, sehingga hampir-hampir ia mendapat luka. Kim Sia Iyei lantas saja tertawa terbahak-bahak. Bagus. Bagus serunya. Sesudah minum beberapa cawan, aku memang sedang mencari-cari manusia untuk melampiaskan rasa mendeluh dalam hatiku, bukan main gusarnya si imam. Tanpa mengeluarkan sepatah kata lagi, ia mengebut dengan hutimnya. Dengan jungkir balik Kim Sia Iyei lompat melewati meja seraya berteriak, jangan ganggu Kang Lam. Bagaikan kilat, jerijinya menotok jalanan darah ke angoan hiat, di pergelangan tangan si imam. Buru-buru Hongsek menarik pulang senjatanya mengerahkan lewekang, sehingga benang-benang hutim buyar terpencar untuk menggulung tangan musuh. Tapi di luar dugaan, totokan Kim Sia Iyei hanya serangan gertakan dan begitu lekasi imam menarik pulang senjatanya, dengan sekali menjungkir balik, ia sudah berada di tembok seberang dan mengambil tongkatnya yang disenderkan di dinding itu. Hongsek jadi semakin kalap dan terus memburu. Eh, kata Kim Sia Iyei dengan suara mengejek. Mari kita berkelahi di luar si imam yang khawatir diliciki lagi, lantas saja melompat dan menghadang di tengah pintu. Pemilik warung arak yang ketakutan setengah mati, berteriak dengan suara gemetaran, shuon tuan, modalku kecil, mohon tuan tuan, berkelahi, di luar hongsek mengebas tangan jubahnya dan sepotong emas terbang jatuh ke atas meja. Jangan rawel. Aku ganti segala kerusakan bentaknya. Bagus seru Kim Sia Iyei. Eh, hitung juga arak yang sudah diminum olehku. Apa cukup-cukup? Cukup jawab si pemilik warung arak sambil menjumput potongan emas itu dan lalu lari bersembunyi di belakang meja. Dua kali Kim Sia Iyei mengayun tongkat dan dua meja terpukul hancur. Jika atau ayarlah mengeluarkan uang, biarlah aku menemani kau untuk main-main sedikit. Katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Hongsek yang sungkan tarik urat lagi, lantas menghantam dengan hud timnya. Mereka segera bertempur dengan serunya. Tongkat Kim Sia Iyei adalah senjata keras, sedang hud tim si imam merupakan senjata lembek dan karena kedua lawan itu adalah ahli-ahli silat kelas utama, maka pertempuran itu adalah pertempuran yang jarang terlihat dalam rimba persilatan. Tapi biar bagaimanapun juga, Hongsek yang mempunyai latihan puluhan tahun lebih unggul setingkat daripada lawannya yang masih berusia muda. Sesudah lewat 30 jurus, benang-benang hud tim yang sebentar buyar dan sebentar bersatu, berkelebat-kelebat bagaikan. Kilat di seputar tongkat. Setiap kali senjata Kim Sia Iyei menyentuh hud tim, tenaganya yang dasyat lantas saja amblas di antara ribuan benang. Tanpa memiliki luakang yang cukup tinggi, siang-siang ia sudah roboh. Sementara itu, Yeo Liu Cheng dan puterinya sudah pindah duduk ke sudut tembok dan menonton pertempuran itu dengan penuh perhatian. Biarpun ilmu silat nyonya itu belum mencapai puncak tertinggi, akan tetapi, sebagai turunan seorang ahli silat kenamaan, dengan sekali lihat, ia dapat memberdakan tinggi rendahnya kepandayan orang dan dapat pula menaksir jalannya sesuatu pertempuran. Demikianlah, selagi Kim Sia Iyei terdesak, tanpa merasa ia berkata, jika hud tim menyapu penghai hiat dan gagangnya menotok hian kiai hiat, bocah itu akan roboh, benar saja, Hongsek menyerang sesuai dengan apa yang dikatakan Yeo Liu Cheng. Pada detik yang berbahaya, sekonyong-konyong Kim Sia Iyei membungkuk sambil menekan tanah dengan tongkatnya dan sesaat itu juga, badannya terputar. Belum tentu roboh teriaknya sambil tertawa. Hampir berbareng, tiba-tiba terdengar suara Fui dan ludah Kim Sia Iyei menyambar Hongsek. Bukan main kagetnya si imam yang segera memutar senjatanya bagaikan titiran untuk melindungi diri. Mendadak, seraya tertawa terbahak-bahak, Kim Sia Iyei melompat tinggi dan di lain detik, tangan kanannya sudah mencekal pedang besi, sedang tangan kirinya memegang tongkat yang sebenarnya adalah sarung pedang. Sesudah bersenjatakan tongkat dan pedang, ia lalu menyerang dengan beringas dan saban-saban menyemburkan jarumnya. Diserang kera begitu, mau tak mau si imam jadi bingung, karena ia harus sangat berhati-hati terhadap senjata rahasia si pengemis Kusa yang sangat beracun. Puluhan jurus kembali lewat, tanpa ada yang keteter. Sesudah menonton beberapa lama, tiba-tiba Yoli Ucheng mengeluh, celaka. Jika si gila memperoleh kemenangan, aku dan anakku bisa celaka. Paling baik aku menyikir sekarang, memikir begitu, ia lantas saja bangun dari tempat duduknya. Tapi, segera juga ia terkejut, karena pendeta kawannya Hongsek sedang mengawasinya dengan sorot metu dingin. Waktu Hua Oshio itu, yang bertubuh jangkung, masuk dan duduk tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia tidak memperhatikannya. Tapi sekarang, melihat sorot matanya yang tajam bagaikan pisau, ia terkesiap, karena yakin, bahwa pendeta itu bukan orang sembarangan. Ia tertawa seraya berkata, Tai Su, aku minta permisi untuk lewat. Hua Oshio itu mendelik. Lik Yesu, katanya, apakah kau masih mengenali Teng Tai I Cheng jantung Yoli U Cheng lantas memukul keras? Teng Tai I Cheng adalah murid kepala dari Pat Piesin Moset Tian Cek, si memedi berlengan delapan. Pada 30 tahun lebih berselang, waktu Yoli U Cheng baru berusia 16 tahun, ia telah mengikut ayahnya, Tia Chiang Sintan Yotiongeng, pergi ke gunung Tai Hang San untuk menghadiri perhimpunan besar antara jago-jago silat di lima provinsi Tiongkok Utara. Ketika itu, Teng Tai I Cheng dan gurunya, yang mengabdi kepada Su Hong Chu, putera Kaisar yang keempat, In Cheng, telah menerima perintah untuk pergi ke Tai Hang San guna membasmi jago-jago silat itu. Di tengah jalan, Yotiongeng dan puterinya bertemu Teng Tai I Cheng dan dalam pertempuran yang terjadi, mereka hampir-hampir celaka. Untung juga keburu datang pertolongan dari Liu Xian Ke dan Tan Hian Pa, dua antara Kuantong Su Hyap, empat pendekar Kuantong, sehingga orang si Teng itu bisa dipukul mundur. Dalam pertempuran, dengan menggunakan Tia Chiang, pukulan besi, Yotiongeng telah menghantam lengan kanan lawannya yang menjadi patah dan tidak dapat digunakan lagi. Sebagai jago yang pernah bertempur ratusan kali, Yotiongeng segera melupakan kejadian itu dan ia juga tak tahu, bahwa pukulannya telah mengakibatkan bercacatnya Teng Tai I Cheng. Walaupun hatinya kaget, paras muka Yoliu Cheng tetap tenang, lah mundur dua tindak seraya berkata, tiga puluh tahun kita tak pernah bertemu muka tidak dinyana, sekarang Tai I Su sudah menjadi orang beribadat. Untuk kejadian yang menggirangkan ini aku memberi selamat, Teng Tai I Cheng tertawa dingin. Bahwa aku sekarang berkeadaan begini, adalah hadiah dari ayahmu, katanya dengan suara tawar. Li Kiesu, aku bukan pendepta suci. Aku tak dapat menerima pujianmu yang terlalu tinggi, nyonya itu yakin, bahwa satu pertempuran tak dapat dilakan lagi. Sambil mencekal busur dan peluru erat-erat, ia berkata, apa benar-benar Teng Tai I Su tak mau minggir Teng Tai I Cheng dongak dan menghela nafas. Sayang. Sungguh sayang katanya. Sayang apa? Tanya Yoliu Cheng. Sayang ayahmu sudah meninggal dunia, jawabnya. Aku tak bisa mengantarnya dan juga tak bisa menerima lagi pelajaran Tia Chi Yang Sintan, alis Yoliu Cheng berdiri bahna gusarnya. Biarpun ayahku sudah tak ada lagi dalam dunia, ilmu Tia Chi Yang Sintan tak jadi musnah, katanya dengan suara nyaring. Jika kau masih ingin meminta pelajaran, pelajaran itu bisa diberikan sekarang juga, berbareng dengan suara menjepretnya busur, peluru Sintan menyambar-nyambar bagaikan hujan gerimis, sehingga tak peduli ia berkelit ke jurusan mana, badan si pendekta tak akan terluput dari sambaran peluru. Tiba-tiba sambil berteriak nyaring, Teng Tai I Cheng mengebas dengan tangan kanannya. Biarpun mempunyai ilmu aduk, dia tak akan bisa menahan serangan peluruku, kata Liu Cheng dalam hatinya. Harus diketahui, bahwa dalam ilmu melepaskan peluru, nyonya itu telah berlatih puluhan tahun, sehingga Sintan yang dilepaskannya bertenaga dasyat luar biasa dan sukar dipunahkan, biarpun oleh orang-orang yang memiliki ilmu Kim Jong Toh atau tiar posan, ilmu weduk. Mendadak terdengar serentetan suara yang sangat nyaring, seperti juga peluru-peluru itu membentur logam. Bukan main terkejutnya Yoli U Cheng. Belum pernah ia mendapat pengalaman yang begitu luar biasa. Teng Tai I Cheng tertawa terbahak-bahak. Sungguh sayang teriaknya. Ilmu melepaskan Sintan dari keluarga Yo, semakin lama jadi semakin merojan, ia melompat dan tangannya menyambar. Melihat ibunya berada dalam bahaya, C.E. Chiang Hei E menghunus golok dan sambil meloncat, membabat lengan musuh. Terang, metu golok melengkung, telapakan tangan si nona terbeset dan mengeluarkan darah. Yoli U Cheng terperanjat. Cepat bagaikan kilat, ia menyodok dengan busur dan menghantam dengan tangan kanannya. Meskipun kepandainya belum cukup tinggi untuk melayani jago silat utama pada zaman itu, Yoli U Cheng mempunyai banyak pengalaman. Ia mengetahui, bahwa di lengan kanan Teng Tai I Cheng mesti bersembunyi apa-apa yang luar biasa, maka tangannya menghantam jalanan darah Sam Chiao Hiat di dada musuh, sedang busurnya menyodok leher pendeta itu kedua serangan yang dikirim dengan berbareng, hebat bukan main, sehingga Teng Tai I Cheng terpaksa melepaskan C.E. dan melompat mundur. Hei E. Ji Yee, lekas lari berseru si ibu. Ia yakin, bahwa ilmu silatnya tidak dapat menandingi musuh dan guna menolong putrinya, ia menggunakan taktik gerilya. Sesudah lewat beberapa jurus, lengan kanan si pendeta yang bisa terputar-putar, mendadak terbalik dan menyapu dengan kecepatan luar biasa. Pada detik itu, busur Yo Liu Cheng yang sedang menyambar ke jalanan darah Peh Kou Hiat di janggut musuh, kena tersampok dan sambil mengeluarkan suaranya ring, lantas patah dua. C.E. Chiang Hei E yang baru lari sampai di pintu, kaget tak kepalang dan segera melompat balik untuk membantu ibunya. Muka Yo Liu Cheng berubah pucat dan sambil menimpuk dengan busur buntung, ia menerjang dan menghantam dengan tangan kanannya. Nyonya C.E. bergerak cepat, tapi musuhnya lebih cepat lagi. Sambil menunduk untuk mengelakan sambaran busur buntung, lengan kanan Teng Tai Cheng menyambar ke tulang kipas Chiang Hei E. Serangan itu sudah tak dapat dikelit lagi dan jika tulang kipasnya terpukul hancur, ilmu silat si nona akan menjadi musnah sama sekali. Pada detik yang sangat berbahaya, tiba-tiba Kim S.E. Le menjungkir balik dan sebelum kedua kakinya hinggap di lantai, tongkatnya sudah menotok dada Teng Tai Cheng. Sambil mengeluarkan teriakan keras, pendeta itu melompat tinggi dan C.E. Chiang Hei E. tertolong. Itulah perkembangan yang tidak diduga-duga oleh Yo Liu Cheng, yang tadinya menganggap Kim Sia Ie E. sebagai musuh. Di lain saat, dengan tongkat dan pedang besi, pemuda itu sudah mengirim serangan berantai, sehingga Teng Tai Cheng terdesak sampai di pinggir tembok. Pada waktu itu, Yo Liu Cheng dan puterinya sebenarnya mendapat kesempatan baik untuk melarikan diri, tapi mereka sungkan berbuat begitu. Hei! Siapa gurumu? teriak Teng Tai Cheng. Fui Kim Sia Ie E. menyemburkan ludah seraya berkata dengan suara dingin, perlu apa kau tanya-tanya guruku si pendeta yang rupanya mengetahui, bahwa ludah musuh mengandung jarum beracun, buru-buru menangkis dengan lengan kanannya. Beberapa suara tering terdengar, seperti jarum melanggar logam. Tahan teriak Teng Tai Cheng. Kim Sia Ie E. tak meladani dan terus menyerang. Tiba-tiba, tanpa memutar badan, pedangnya menyempok ke belakang untuk menangkis Hud Tim Hong Sekto Jin yang membokong dari belakang dan berbareng. Dengan pukulan Tok Liyong Cutong, naga beracun keluar dari lubang, ia menyodok dada Teng Tai Cheng. Untuk mengerti tindakan Kim Sia Ie E, orang harus mengetahui, bahwa jalan pikiran pemuda itu adalah lain daripada orang biasa. Dulu, karena Yo Liu Cheng adalah puteri seorang kenamaan, maka ia sudah sengaja mempermainkannya. Tapi sekarang, melihat Nyonya itu sangat membenci dirinya, ia berbalik memberi pertolongan, supaya Nyonya itu mendapat malu. Di samping itu, melihat rasa takut C.E. C.E. terhadap dirinya, ia ingat perkataan Li Kim Bwe dan dalam hatinya lantas timbul rasa menyesal akan perbuatannya yang dulu-dulu. Itulah sebabnya, kenapa, tanpa memperdulikan keselamatan diri sendiri, ia segera memberi pertolongan. Di lain pihak, sebagai orang yang berkedudukan tinggi, sebenarnya Hongsek sendiri merasa bahwa tak pantas dua pentolan mengerubuti seorang pemuda. Akan tetapi, karena kawannya berada dalam bahaya, terpaksa ia menyerang dari belakang. Bokongan itu tidak bermaksud untuk mencelakakan Kim C.E. dan ia hanya menggunakan separuh tenaga, untuk menolong Teng Tai I Cheng. Tapi, di luar dugaan, Kim C.E. yang sudah mengambil putusan untuk lebih dulu membinasakan Teng Tai I Cheng, tidak kena ditahan dengan serangan itu. Tanpa memutar badan, ia menangkis Hud Tim dengan pedangnya, sedang kakinya melompat terus dan tongkatnya, yang dicekal dengan tangan kiri, menyodok dada Teng Tai I Cheng. Itulah sodokan yang sangat hebat dan ia menduga, bahwa musuhnya pasti akan binasa. Tapi pada detik yang sangat berbahaya, Teng Tai I Cheng mengebas dengan lengan kanannya dan dengan satu suara terang tongkat Kim C.E. terpental balik. Kim C.E. kaget tak kepalang. Kejadian itu sungguh-sungguh di luar taksiran. Menurut perhitungan biasa, tangan manusia yang terdiri dari darah dan daging tak akan bisa menangkis tongkat itu yang terbuat dari besi. Sedang ia masih belum hilang kagetnya, mendadak terjadi lain kejadian yang lebih mengejutkan. Sekonyong-konyong lengan kanan Teng Tai I Cheng mulur kira-kira satu kaki panjangnya dan dari suatu posisi yang mustahil, tangannya menyamar ke pundak Kim C.E. Dalam pertempuran antara jago dan jago, menang kalahnya sering-sering diputuskan. Atas perbedaan seujung rambut. Demikianlah, biarpun sangat liahai dan berhati-hati, serangan itu tak dapat dialahkan lagi oleh Kim C.E. Ketika tangan musuh menyentuh pundaknya, ia merasa seperti dilanggar dengan benda yang dingin. Hampir berbareng, Hud Tim Hong Sekto Jin juga menyambar dan ribuan benangnya yang terbuka lebar, seolah-olah selembar jala yang sedang menungkrupnya. Kim C.E.L. mencelos hatinya. Tak denyana jiwaku melayang di tempat ini sekonyong-konyong, kupingnya mendengar suara tertawa yang sangat nyaring, disusul dengan suara seorang wanita yang sangat merdu, jangan takut hampir berbareng, Teng Tai I Cheng dan Hong Sekto Jin melompat menyingkir. Bagaikan di dalam mimpi, Kim C.E.I.E. membuka kedua matanya lebar-lebar dan ternyata, bahwa orang yang sudah menolong jiwanya bukan lain daripada Fang Lin dan putrinya. Yo Liu Cheng jadi seperti orang kalap, bahna girangnya. Eng Mo Ai teriaknya. Apa siaulan datang bersama-sama kau Fang Eng dan Fang Lin adalah saudara kembar yang mukanya sangat mirip satu sama lain, sehingga, kecuali suami dan anak sendiri, orang lain sering salah mata. Mendengar Yo Liu Cheng menganggap dirinya sebagai kakaknya, Fang Lin tersenyum seraya berkata, kau masih ingat tong siaulan hai hai. Tidak, ia tak turut datang, ia menoleh kepada Teng Tai I Cheng. Lengan tanganmu sungguh luar biasa. Boleh aku pinjam lihat katanya. Hong Sekto Jin tak tahu siapa adanya nyonya itulah terkejut dan hatinya ciut karena dengan satu kebasan baju saja, hud timnya telah terpukul terpental. Tapi melihat sikap Fang Lin yang seakan-akan tidak memandang sebelah matuk kepadanya ia lantas saja menjadi gusar. Kim Sia Le bentaknya. Biarpun kau mempunyai senderan kuat, sedikitpun aku tidak takut. Mari, mari kita bertempur lagi. Kau boleh minta bantuan dari senderanmu, sehabis berkata begitu, ia menerjang dan menghantam dengan senjatanya. Melihat kedatangan Fang Lin dan putrinya, Kim Sia Ie jadi seperti orang linglung, sehingga ia terus berdiri bagaikan patung waktu hud tim menyambar. Hidung Kerbau. Jaga pedangku berserulikim Bwee sambil menangkis dengan pedangnya dan terus menyerang. Harus diketahui, bahwa walaupun Lua Kang Si Nona belum seberapa tinggi, tapi ilmu pedangnya, yaitu Kiam Hoat dari Pahkoat Molie, sangat luar biasa dan mempunyai perubahan-perubahan yang diluar dugaan. Maka itu, biarpun Hong Sek pernah berlatih puluhan tahun dalam hutan batu, dalam gebrakan-gebrakan pertama, ia telah terdesak mundur. Sementara itu, sambil tertawa ha-ha-hihi dan mengawasi Teng Tai Ceng dengan sikap seperti kucing tengah mempermainkan tikus, Fang Lin membuka ikatan pinggangnya yang terbuat dari sutra berwarna. Ia tidak lantas menyerang, tapi memperhatikan gerak-gerik pendekta itu. Antara beberapa orang itu, yang paling bergirang adalah Yoliu Ceng. Ia menarik tangan puterinya dan berkata seraya tertawa, dengan datangnya Tong Pahbo, kita tak usah takut lagi terhadap siapapun juga, dengan Fang Eng, ia sebenarnya mempunyai ganjilan di waktu muda. Tapi sesudah masing-masing menikah, semua ganjilan itu telah tersinkirkan. Ia tak tahu, bahwa yang dianggapnya sebagai Fang Eng, sebenarnya adalah Fang Lin di lain pihak. Sesudah berdiri bengong beberapa lama, Kim Sye Ie berkata dalam hatinya, sesudah ibu dan anak itu datang, perlu apa aku berdiam lama-lama di sini dengan sekali menotok tongkat di lantai, badannya melesat dan ia terus kabur. Eh, jangan lari berteriak Fang Lin sesudah makan, Yowanku, kau masih belum mengaturkan terima kasih, ia mengenjot badan untuk mengubar, tapi baru ia bergerak, tangan kanan Teng Tai Iceng sudah menyambar kepalanya. Bagus serunya. Biar aku putuskan dulu cakarmu dan kemudian barulah mengubar dia, dengan sekali menggentak, ikatan pingangnya sudah melibat lengan aneh itu. Di lain saat, mereka sama-sama terkejut. Lengan kanan Teng Tai Iceng sebenarnya satu senjata yang sangat liahai dan cengkeraman itu mempunyai tenaga ribuan kati. Maka itu, ia kaget bukan main karena, begitu dilibat dengan ikatan pinggang, lengan itu tidak dapat bergerak pula. Fang Lin pun tidak kurang kagetnya. Ia yakin, bahwa ilmu silat si pendeta masih lebih rendah dari kepandayan Kim Sye Ie. Tapi, waktu ikatan pinggangnya melibat dan membetot lengan itu, yang keras bagaikan besi, si pendeta sama sekali tidak memperlihatkan rasa sakit. Harus diingat, bahwa ilmu Hawi Hoa Cik Yap sudah dilatih oleh Fang Lin sampai di puncak kesempurnaan, sehingga jago seperti Hiat Sin Chu masih tidak dapat melawannya. Sebagai mana diketahui, Nyonya Li Chai mempunyai sifat kekanak-kanakan yang masih tetap melekat sampai ia berusia setengah umur. Menghadapi lawan yang berat, kegembiraannya timbul dan ia segera melupakan hal mengubar Kim Sye Ie. Lenganmu benar-benar luar biasa, katanya sambil tertawa. Tak dapat tidak, aku mesti meminjamnya, dengan sekali mengendorkan dan menggentak, ikatan pinggang itu naik ke atas kurang lebih tiga dim. Ia membetot, tapi lengan si pendeta tetap tidak bergeming. Ikatan pinggang itu sekali lagi naik ke atas, sehingga hampir sampai di pundak. Mendadak, Teng Tai Ceng menggoyang pundak sambil mementak keras, ambillah. Hampir berbareng, lengan itu copot dari pundaknya dan terbang menyambar muka Fang Lin Nyonya Li Chai. Ia terkejut bukan main, tapi sebagai ahli silat jempolan, ia tak jadi gugup dan lalu menyambutnya dengan menggunakan ilmu Kim Kong Sye. Ternyata lengan itu yang berwarna hitam mengkilap terbuat dari besi. Fang Lin tertawa seraya berkata, tak heran aku tak dapat membetotnya, sedari tulang lengannya dipukul patah oleh Yotiong Ngeng, Teng Tai Ceng tidak dapat menggunakan lengan itu sebagaimana biasa, biarpun tulangnya sudah bersambung pula. Dalam jengkelnya, ia memutuskan lengan itu yang lalu ditukar dengan lengan besi. Kemudian ia mencukur rambut, menyembunyikan diri dan sesudah berlatih kurang lebih 30 tahun, ia memperoleh ilmu Tiap Tiesin Kang, yaitu ilmu untuk menggunakan lengan besi sebagai senjata. Dengan kepercayaan, bahwa ia sekarang bisa menjegoi dalam kalangan Kang O, sekali lagi ia muncul dalam dunia rimba persilatan. Tapi di luar dugaan, dalam pertempuran pertama, lengan besi itu sudah direbut Fang Lin sambil membulak balik lengan itu, Fang Lin berkata dengan suara sungguh-sungguh, tak mudah kau melatih lengan ini sehingga tiada bedanya seperti lengan tulen. Eh, bagaimana kau melatihnya paling benar kau membacok putus lengan kirimu dan menukarnya dengan lengan besi? Bukankah kau akan dua kali lipat lebih liahai daripada sekarang Teng Tai I Cheng meringis, ia tak tahu apa mesti tertawa atau menangis. Pulangkanlah lenganku, katanya. Sekarang baru aku tahu, bahwa dalam dunia ada ilmu yang begitu tinggi, sehingga, biarpun aku berlatih lagi 30 tahun, tak dapat aku menandingi kau, mendengar pujian itu, Fang Lin jadi girang. Bagus. Kalau begitu, kau masih mempunyai otak yang sehat, katanya sambil mengebas tangan, sebagai isyarat bahwa pendeta itu boleh berlalu. Tapi mendadak ia membentak, tahan baru saja ia ingin menanya, kenapa sih pendeta bertempur dengan Kim Siyeyei, tiba-tiba terdengar teriakan puterinya yang tengah bertanding melawan Hongsek, Ibu. Hidung kerbau ini liahai sekali liahai. Bagaimana tanya Sang Ibu, yang sambil menuding Teng Tai Iceng dengan lengan besi itu, menyambung perkataannya, orang yang suka berkelahi seperti kau, tentunya bukan manusia baik-baik. Sekarang aku menjatuhkan hukuman berdiri terhadapmu. Jika kau berani bergerak atau kabur, aku akan putuskan lengan kirimu. Waktu itu, Teng Tai Iceng sudah berusia hampir 60 tahun, sedang usia Fang Lin baru kira-kira 40 tahun. Tapi ia menggunakan perkataan dan karu seorang guru yang sedang menghukum muridnya. C. E. Chiang Hei tak bisa menahan rasa gelinya dan lantas saja tertawa terpingkal-pingkal. Alis Yoliu Cheng berkerut dan ia berkata dalam hatinya, heran. Kenapa sifat-sifat Fang Eng jadi berubah sama sekali? Sementara itu, Li Kim Bu Wee sudah jadi repot sekali dan ia berkelahi sambil mundur karena didesak keras oleh Hong Sek To Jin. Meskipun si Nona memiliki kiam hoat yang sangat lihai, tapi sebab lewekangnya masih kalah jauh dari lawannya, maka sesudah lewat belasan jurus, Hong Sek sudah bisa lihat kelemahannya dan terus mencecer dengan pukulan-pukulan hebat. Lewat beberapa saat lagi, napasi Nona tersengal-sengal dan keadaannya mulai berbahaya. Hektometer! Bocah! Kau ternyata masih memerlukan juga ibumu, kata Fang Lin Seraya tertawa. Sudahlah! Tak perlu bantuanmu berteriak si Nakal dengan suara mendengkol. Selagi berteriak begitu, hud tim musuh mendadak menyambar, sehingga hampir-hampir pedang cengkong kiam kena terkebut jatuh. Kenapa kau tidak menggunakan ilmu tiam hoat? Ilmu menotok jalanan darah, yang diajarkan oleh ku kata Seng Ibu. Lebih dulu hajar dengan pengho kiatang, sungai es melumer, kemudian susul dengan ginhan hoi teh, bima sakti membentang di udara. Bagus! Tak salah! Balik tanganmu dan toto penghainiatnya si Nona yang sedang mendongkol sebenarnya sungkan menerima petunjuk ibunya, tapi ternyata ia terpaksa menggunakan juga pukulan-pukulan itu. Tiam hoat yang diturunkan Fang Lin kepada putrinya, telah digubah olehnya di Gunung Gobie San dengan menggunakan tempo beberapa hari dan tujuannya adalah untuk menghadapi Kim Sia Ie. Benar saja, dengan menggunakan tiam hoat itu dan kiam hoat dari pek hoat Moli, serangan-serangan Hongsek segera menjadi punah. Lihatlah kata Seng Ibu sambil tertawa. Bukankah kau bisa melawan dia dengan mudah sekali? Aku ingin kau merobohkannya dengan menggunakan tenaga sendiri. Ha! Kau mengerti tak bisa kau terus mengandalkan ibu seumur hidup melihat dirinya dijadikan alat untuk berlatih, darah Hongsek Tuo Jin meluap-luap dan dalam kalapnya, hampir-hampir jalanan darahnya tertotok. Buru-buru ia mengempos semangat dan memperbaiki kedudukannya. Sambil memberi petunjuk, Fang Lin sendiri memperhatikan ilmu silat musuh. Lewat beberapa saat, ia mengeluh, celaka. Si hidung kerbau benar liahai. Jika pertempuran berlangsung lama, Bwe Jie akan kalah, tapi sebab sudah mengatakan, bahwa ia ingin puterinya menjatuhkan musuh dengan tenaganya sendiri, maka ia merasa malu hati untuk memberi bantuan. Sesudah bertempur beberapa jurus lagi, tiba-tiba Kim Bwe berteriak, Ibu! Kenapa kau melepaskan si Lekoseng? Ibu kaget. Benar! Biar aku susul padanya katanya. Kim Chiam Tawasian, benang menusuk jarum emas, Giyok Lie Tawso, Dewi Menenun, Toa Mohoyan, asap mengepul di gurun, Tiang Holok Jit, matahari turun di sungai. Sesudah itu, Totok Pek yang hiatnya sesuai dengan petunjuk ibunya, Si Nona segera menyerang dengan empat pukulan yang hebat itu, sehingga Hongsek jadi repuh sekali. Tapi biarpun repot, garis pembelaannya masih tetap rapat dan sambil berkelit ke kiri kanan, Hud Tim melindungi bagian-bagian tubuhnya yang penting. Bagaimana aku dapat menotok Pek yang hiat yang terletak di bawah teteknya Kim Bwe menanya dirinya sendiri? Sekonyong-konyong, entah kenapa, benang-benang Hud Tim membuyar dan dada Hongsek terbuka lebar. Tanpa menyianyikan kesempatan baik itu, Jeriji Kim Bwe menyambar tepat ke jalanan darah Pek yang hiat dan si imam tak dapat bergerak lagi. Si Nona tidak mengetahui, bahwa kemenangannya sudah didapat berkat bantuan sang ibu yang diam-diam. Sudah meniup Hud Tim musuh. Sesudah Hongsek tidak berdaya, dengan cepat Fang Lin berlari-lari, tapi apa yang tertampak hanyalah lapangan-lapangan rumput dan lereng gunung, sedang Kim Siye sudah tak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Celaka. Ini semua adalah gara-garanya si keledai gundul katanya di dalam hati. Ia sama sekali tidak mau mengakui, bahwa kesalahan itu sebagian besar terletak pada dirinya sendiri. Selagi ia kembali dengan uring-uringan, mendadak terdengar teriakan putrinya, Ibu. Keledai gundul kabur dengan gusar Fang Lin mengudak. Dalam jarak belasan tombak, ia menimpuk dengan lengan besi dan hampir berbareng, melontarkan ikatan pinggangnya. Bagus teriaknya. Kau berani melanggar perintahku tinggalkan lengan kirimu bagaikan kilat, lengan besi itu menyambar dan menurut perhitungan, Teng Tai Ceng tak akan bisa berkelit lagi. Mendadak, pada saat yang sangat berbahaya, tubuh si pendeta melesat ke tengah udara dan dengan terbang memutar, ia berhasil menyelamatkan dirinya. Fang Lin kaget bukan main. Untuk sejenak, ia mengawasi dengan mulut ternganga. Eh, dari mana kau mendapat ilmu menubruk Nia Weng tanyanya? Pat Pia Sin Mo Set Tian Cek adalah guruku, jawabnya. Fang Lin mengeluarkan seman kaget, badannya mendadak melesat ke atas dan ia juga terbang bagaikan burung Nia Weng. Dengan sekali mengedut, ikatan pinggangnya sudah melibat lengan kiri Teng Tai Ceng, tapi sebaliknya dari menggentak dengan menggunakan tenaga, ia tertawa seraya berkata, Sayang kau belum mahir betul. Nah, sekarang ikutlah aku ke warung arak. Sambil berkata begitu, ia melepaskan libatan ikat pinggangnya dari lengan si pendeta. Teng Tai Ceng kaget tercampur takut. Sambil memungut lengan besinya, ia melirik Fang Lin yang paras mukanya tenang, sehingga hatinya jadi lebih lengga. Dari mana dia mendapat ilmu itu tanyanya di dalam hati. Apa dia mempunyai sangkut paut dengan guruku tapi kenapa ilmu silatnya tidak mirip-mirip dengan ilmu silat ke guruku ia tak berani menanya dan dengan menundukan kepala, ia lalu mengikuti nyonya itu kembali ke warung arak. Apa dia kawanmu tanya Fang Lin seraya menuding hongsek. Benar, jawabnya. Sambil menotok dan membuka jalanan darah si imam, Fang Lin berkata pula, Bagus. Aku juga undang kau minum bersama-sama. Hongsek merasa dadanya seperti mau meledak, tapi ia tidak berani mengunjuk kegusaran, karena, jika membantah, ia khawatir mendapat malu yang lebih hebat. Dengan hati gembira, Fang Lin segera memerintahkan pelayan mengatur dua meja dan menyediakan arak. Ia dan puterinya duduk di kepala meja, sedang hongsek dan Teng Tai I Cheng diundang duduk di kiri kanannya. Yoliu Cheng, C.H. Yang He'e dan Kang Lem diperintah duduk di meja yang sabtunya lagi. Semua orang segera mengambil tempat duduknya dengan hati tak enak, tapi tiada satu yang berani membantahnya. Sekarang aku ingin mengajukan pertanyaan, aku menanya sepatah, kau jawab sepatah, kata Fang Lin dan kemudian sambil menuding Teng Tai I Cheng, ia berkata pula, kenapa kau berkelahi dengan Kim Sia Ie? Siapa Kim Sia Ie si pendeta balas menanya. Jangan berlagak gila membentak Fang Lin dengan gusar. Kim Sia Ie adalah pemuda yang tadi bertempur dengan kau, murid siapa dia Teng Tai I Cheng menanya lagi. Nyonya Li Tai mendelik. Eh, apa aku yang tanya kau atau kau yang tanya aku katanya? Jika kau rewel lagi, aku akan putuskan lengan kirimu. Lekas jawab. Kenapa kau berkelahi dengan Kim Sia Ie aku dan Yolie Hiap main-main sedikit dan itu sebenarnya bukan urusannya, menerangkan si pendeta. Aku pun tak tahu, sebab apa ia menyerang diriku, Fang Lin menengok ke arah Yoliu Cheng. Aku tak tahu, kau dan Kim Sia Ie adalah sahabat baik, katanya. Diam-diam hatinya berkhawatir, kalau-kalau Yoliu Cheng juga penuju pemuda itu dan ingin mengambil sebagai menantu. Siapa sahabat dia kata Yoliu Cheng? Dia malahan pernah menghina kami, kenapa Teng Tai I Cheng berkelahi dengan kau Fang Lin menanya pula. Pada 30 tahun lebih berselang, ayahku pernah melukakan dia, jawab Yoliu Cheng. Waktu itu kau baru berusia setahun dan Siaulan telah membawa kau lari. Ayah dan aku telah bertemu Siaulan di rumah penginapan itu. Kejadian pada hari itu telah disaksikan oleh Siaulan sendiri dan jika kau tanyakan, dia tentu masih ingat semua kejadiannya. Jika diteliti, Teng Tai I Cheng masih boleh dianggap sebagai salah satu musuhmu, Fang Lin menengok. Ia tanyana bahwa pendeta itu adalah salah seorang musuhnya. Sesaat itu, depan matanya segera terbayang kejadian-kejadian pada 30 tahun lebih yang lampau. Waktu ia dan kakaknya, Fang Eng, baru berusia satu tahun, rumah tangganya diubrak-abrik oleh Su Hong Chu In Cheng dan ayahnya Binasa. Ia sendiri ditolong oleh Ciong Bantong, pemimpin partai Bukek Pei, sedang Fang Eng telah dibawa lari oleh Tong Siaulan. Belakangan dia telah diculik dan dibawa ke pulau Niau Cengg oleh Pat Pie Sin Mo yang memeliharanya seperti anak sendiri. Sesudah berdiam di pulau itu beberapa lama, barulah ia dibawa ke gedung N Cheng. Ia baru bertemu dengan kakaknya, sesudah berpisahan kurang lebih 20 tahun. Biarpun ayahnya bukan dibinasakan oleh Pat Pie Sin Mo atau muridnya, akan tetapi karena jago-jago lima provinsi Tiongkok Utara yang terbinasa dalam tangan Pat Pie Sin Mo dan saudaranya, bukan kecil jumlahnya, maka sakit hati itu tidak dapat dikatakan kecil. Ia ingat, bagaimana Seth Tian Cech telah menurunkan ilmu silat kepadanya, bagaimana ia mendapat banyak cintanya orang di gedung Su Hong Chu, sehingga ia bisa mempelajari macam-macam ilmu silat yang menyeleweng, sampai akhirnya ia mendapat ilmu asli dari Bukek Pei. Ia juga ingat, bagaimana Su Hong Chu ingin memaksa untuk mengambil dirinya sebagai selir, sehingga ia kabur dari Istana Kaisar. Depan matanya juga terbayang peristiwa terbinasannya Pat Pie Sin Mo dan saudaranya dalam tangan Fang Eng dan bagaimana, pada waktu mau melepaskan napasnya yang penghabisan, Seth Tian Cech telah menyerahkan sebuah mustika kepada kakaknya, yaitu pel yang berbentuk bola yang terbuat dari ilar Niaweng untuk memunahkan racun ular. Mengingat itu semua, tanpa merasa Fang Lin menghela napas panjang. Ibu kata Seng Putri sambil tertawa. Tak dinyana, kau pun bisa menemui kesukaran. Paling benar minta Ietio dan Iebo, Bong Siaulan dan Fang Eng, datang kemari untuk mengadili mereka. Menurut pendapatku, ibu tak pantas menjadi hakim, harus diketahui, bahwa perhubungan antara Fang Lin dan puterinya adalah lain daripada perhubungan yang biasa terdapat antara ibu dan anak. Mereka sudah biasa bersendagurau dan saling mengejek, seperti antara kawan dan kawan. Maka itulah, Fang Lin tidak menjadi gusar karena ejekan putrinya. Orang yang merasa heran dan tersinggung adalah Yoliu Ceng. Ia heran mendengar si Nona menyebut-nyebut Ietio dan Iebo dan merasa tersinggung mendengar perkataan mengadili, karena dengan begitu, ia seolah-olah seorang pesakitan yang harus diadili. Ceng Cie, kata Fang Lin seraya tertawa. Lihatlah. Anakku jadi sangat kurang ajar karena terlalu dimanja, tiba-tiba parasnya berubah sungguh-sungguh dan ia berkata dengan suara keren, Aboie, kau kata, aku tak bisa mengadili orang. Nah, kau dengarlah. Tang Tai Ceng, menurut putusanku, kau memang pantas mendapat hajaran dari Yolo Ociampoe. Mulai dari sekarang, kau tidak boleh banyak ruol lagi. Orang-orang yang tingkatannya lebih tua semua sudah meninggal dunia dan urusan yang terjadi pada 30 tahun berselang, tidak boleh diungkat-ungkat lagi. Ceng Cie, kau pun tak usah ingat-ingat lagi permusuhan lama, Yoliu Cheng yang memang sungkan memperhebat permusuhan, lantas saja mengangguk, sedang si pendeta pun merasa girang sekali. Sambil merangkap kedua tangannya, ia berkata, untuk kemurahan Li Kiesu, Pincheng merasa sangat berterima kasih dan sekarang juga Pincheng minta permisi untuk berangkat. Tunggu dulu kata Fang Lin si pendeta terkejut dan segera berkata, bukankah kau sudah mengatakan, bahwa segala permusuhan diakhiri sampai di sini karena gara-garamu, orang yang dicari olehku dengan susah payah, telah kabur, katanya. Meskipun kau boleh diampuni dari hukuman berat, tapi tidak bisa terlolos dari hukuman enteng. Aku menghukum kau berdiri menghadapi tembok tiga hari lamanya. Aboe, lihatlah. Ilmu menotok yang biasa, paling lama tahan 12 jam. Tapi jalanan darah yang ditotok dengan ilmu ku baru bisa terbuka sesudah lewat tiga hari, sambil berkata begitu, tangannya bergerak untuk mengirim totokan. Tahan seru Teng Tai I Cheng dengan suara bingung. Xiao Cheng mempunyai urusan yang sangat penting. Xiao Cheng sedang mencari orang siapa yang dicari olehmu? Tanya Fang Lin murid Tok Liyong Chun Chia, jawabnya. Fang Lin terkesiap. Perlu apa kau mencarinya? Tanyanya. Semua orang tahu, bahwa Tok Liyong Chun Chia adalah sahabat mendiang guruku, jawabnya. Mendadak Fang Lin tertawa besar. Orang beribadat tidak boleh berdusta, katanya. Kenapa kau berani menipu aku? Kim Sia Ie adalah murid Tok Liyong Chun Chia. Jika benar kau mau mencari dia, kenapa tadi kau bertempur dengannya sayang? Sungguh sayang mengeluh si pendeta. Apa kau tak kenal padanya? Tanya Fang Lin jika kenal, mana bisa aku melepaskannya? Jawabnya. Tadi, melihat tongkat besinya, aku sebenarnya sudah bercuriga, karena pada 30 tahun berselang, aku pernah melihat tongkat itu. Hanya sayang, ia terus menyerang dengan membabi buta, Fui membentak Kim Bui E. Jika kau tidak menghina C.E. Pah Bo, dia tentu tak akan menyerang. Melihat ibu dan anak itu sangat memperhatikan Kim Sia Ie, Teng Tai Cheng lantas saja menduga, bahwa di antara mereka tentu terdapat hubungan yang rapat. Maka itu ia tertawa seraya berkata, kalau begitu, kita bukan orang luar. Biarlah aku membantu kalian mencari Kim Sia Ie, sekonyong-konyong Fang Lin menggelengkan kepala seraya berkata pada dirinya sendiri, tak benar, tak benar, ia menuding si pendeta dan membentak. Kau dusta. Tinggalkan lengan kirimu Teng Tai Cheng terkesiap. Kenapa dusta ia menegasi? Tadi kau mengatakan, bahwa sesudah dihajar oleh Yolo Ociampo E, kau mencukur rambut dan tidak mencampuri lagi urusan dunia, kata Fang Lin dengan lain perkataan, kalau kau tidak berdusta, mulai dari waktu itu, kau tidak pernah bertemu lagi dengan Tok Liong Chiampo E, benar, jawabnya. Tapi bagaimana kau tahu, bahwa Tok Liong Chiampo E mempunyai murid tanya-sinyonya? Sesudah berdiam sejenak seperti orang sangsi, Tantai Cheng berkata, tahun yang lalu, aku pulang ke Pulau Niau Weng Tu dan dalam perjalanan itu, aku sekalian mampir di Pulau Coato untuk menyambangi Tok Liong Supeh. Di situ aku hanya menemui kuburan Supeh dan aku menaksir, bahwa kuburan itu dibuat oleh muridnya. Dengan mengingat hubungan yang rapat antara mendiang guruku dan Tok Liong Chiampo E, aku segera mengambil keputusan untuk mencari ahli warisnya itu. Inilah keterangan yang sejujurnya, sedikitpun aku tidak berdusta. Fang Lin tertawa dingin. Kau bukan manusia yang berhati begitu mulia, katanya. Dengan mencari murid Tok Liong Chiampo E, kau pasti mempunyai maksud tertentu. Katakan saja, kau mau bicara sebenarnya atau tidak apa kau percaya bahwa tanpa menggunakan golok, aku bisa mencopotkan lengan kirimu paras muka Teng Tai Cheng sebentar pucat sebentar merah, tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata. Abo E, geledah badannya memerintah Seng Ibu. Aku menaksir, ia sudah mencuri apa-apa di Pulau Coato, melihat lagak si pendeta yang luar biasa, Fang Lin lantas saja bercuriga. Tan Tai Cheng ketakutan dan buru-buru berkata, waktu datang di Pulau Coato, aku menginap semalaman di tempat Tok Liong Supeh. Di situ aku mendapatkan sejilid buku dengan tulisan tangan Supeh sendiri. Aku ingin menyerahkan buku itu kepada muridnya, serahkan kepadaku, memerintah Fang Lin, yang kemudian berkata dalam hatinya, kenapa Tok Liong Chiampo E tidak memberikan buku silatnya kepada muridnya tapi buku itu ternyata bukan kitab ilmu silat dan hanya catatan hari-hari selama beberapa puluh tahun. Fang Lin membalik-balik lembaran dan membacanya. Bagian depan mencatat pendaratannya di Pulau Coato, penderitaan dan kesepiannya di pulau yang tiada manusianya itu, kebenciannya terhadap umat manusia, caranya ia melatih ular-ular, beracun bagaimana ia menggubah ilmu silat yang luar biasa dan sebagainya. Bagian belakang buku itu menceritakan, bagaimana, sesudah bertemu dengan Lus Unio, pikirannya jadi berubah dan ia lalu menggunakan sisa penghidupannya untuk menolong para penderita kusta. Dalam buku itu juga tercatat bagaimana ia telah mengambil Kim Siye sebagai muridnya. Paling belakang ia mencatat kesadarannya, bahwa Lue Kang yang dipelajari olehnya tidak menurut jalan yang benar dan jika tidak mendapat pertolongan Lue Kang Tian Sanpei, satu waktu Lue Kang itu pasti akan makan dirinya sendiri. Ketika membaca lembaran yang terakhir, tiba-tiba saja paras Fang Lin berubah pucat dan jantungnya memukul keras. Apakah yang tertulis di halaman paling penghabisan itu? Di halaman itu yang ditulis beberapa hari sebelum ia meninggal dunia, Tok Liong Chun Chia menyatakan, bahwa ia sudah berdiam di Pulau Co atau puluhan tahun lamanya. Waktu baru datang, hawa di pulau itu sangat dingin. Tapi semakin lama, hawa itu jadi semakin panas dan beberapa tahun sebelum ia meninggal dunia, di pulau itu muncul sejumlah umbul hangat. Sesudah menyelidiki bertahun ia mendapat tahu rahasia perubahan itu. Ternyata, di bawah pulau terdapat sebuah gunung berapi dan muka bumi semakin lama semakin mumbul ke atas. Mulut gunung berapi itu terletak di tengah-tengah pulau, di bawah sebuah lubang yang menjadi sarang ular-ular beracun dan yang dalamnya beratus tombak. Dengan menggunakan tambang, ia pernah turun di lubang itu untuk menyelidiki. Tapi, belum separuhnya, ia sudah merasa tidak tahan karena hawa yang sangat panas. Ia mengawasi ke bawah dan melihat, bahwa lapisan batu di dasar lubang, berwarna merah terang saking panasnya. Hanya karena batu itu sangat tebal, maka api dan lahar belum menyembur keluar. Sebagai akibat dari hawa yang semakin lama jadi semakin panas, maka laksaan ular yang bersembunyi di dalam lubang merayap ke atas, sebagian keluar dari lubang dan berkeliaran di seputar pulau, sedang sebagian lagi bersembunyi di dinding batu, dekat mulut lubang. Di dasar lubang terdapat satu kobakan kecil yang berisi liur, ilar, ular-ular itu, sehingga dapatlah dibayangkan, bahwa cair itu beracun bukan main. Jika satu waktu gunung berapi itu meledak, maka bukan saja seluruh pulau akan menjadi abu, tapi semua makhluk yang berada dalam lautan juga akan turut musnah karena racun itu dan manusia yang bertempat tinggal di sepanjang pantai lautan kuning juga akan mengalami bencana besar. Menurut perhitungan Tokliong Cuncia, gunung berapi itu akan meledak dalam tempo beberapa belas tahun lagi dan jika orang berusaha untuk menolongnya sebelum terlambat, bencana itu masih dapat dialakan. Rencana Tokliong Cuncia adalah sebagai berikut, beberapa bulan sebelum gunung berapi meledak, seorang yang tidak takut tular harus turun di lubang itu dan membuka sebuah terowongan untuk memasukkan air laut. Sesudah itu, ia harus membuat sebuah lubang di mulut gunung berapi itu supaya api yang berkumpul di dalamnya bisa munkrat keluar. Dengan adanya air laut, maka api beracun yang menyembur itu tak akan menerbitkan bencana besar. Akan tetapi pekerjaan itu harus dilakukan di tempo yang tepat, yaitu beberapa bulan sebelum gunung berapi itu meledak, sebab pada waktu itu, lapisan batu yang sangat tebal sudah mulai retak karena terbakar hebat dan lebih mudah ditobloskan guna membuat terowongan untuk mengalirkan air laut. Di Pulau Coato terdapat bahan-bahan asbes yang bisa menahan api dan asbes itu bisa digunakan untuk membuat pakaian orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Di samping itu, juga diperlukan sebatang pedang mustika untuk menobloskan lapisan batu. Sekian ringkasan rencana Tok Liyong Chun Chia. Membaca itu, Fang Lin lantas saja merasa bahwa orang satu-satunya yang mampu menunaikan kewajiban tersebut adalah Kim Xiaiei sendiri. Ia adalah seorang yang berilmu silap tinggi dan tak takut tular. Kekurangan satu-satunya adalah pedang mustika. Di bagian terakhir dari catatan hari-hari itu, Tok Liyong Chun Chia juga menulis bahwa ia ingin sekali pekerjaan mulia itu dilakukan oleh muridnya. Tapi karena rasa cintanya yang sangat besar terhadap si murid, maka hatinya selalu bersangsi untuk menyerahkan pekerjaan yang begitu berbahaya kepada muridnya itu. Sesudah selesai membaca, Fang Lin menghela nafas panjang. Sekarang ia mengerti, kenapa pada sebelum menarik nafasnya yang penghabisan, di atas pasir Tok Liyong Chun Chia telah menulis, sesudah ilmu silatmu sempurna, pergilah cari orang Tian Sanpei. Dengan menulis begitu, Seng Guru bukan saja mengharapkan keselamatan si murid dengan memperoleh lewekang yang tulen, tapi juga berusaha supaya Kim Syeye meninggalkan Pulau Coato yang penuh bahaya. Melihat ibunya bengong, Kim Wee jadi heran dan dengan memanjangkan leher, ia melongok buku itu. Hektometer. Kau mengandung maksud tak baik bentaknya sambil menuding, sehingga jerijanya hampir mengenakan hidung Teng Tai Ceng. Kenapa mengandung maksud tidak baik menegasi pendeta sambil bangun berdiri? Hongsek jadi gusar sekali. Ia pun segera bangun berdiri dengan niatan membekuk nona yang nakal itu. Tapi sebelum ia bergerak, Fang Lin sudah menarik tangan puterinya seraya berkata, Bukan urusanmu. Aboe, kenapa kau mengoceh tak keruan Fang Lin menanya begitu karena ia merasa heran, bagaimana, dengan sekali melirik, puterinya sudah bisa membaca tulisan Tok Liong Cuncia yang tak keruan macam, sedang ia sendiri harus membaca dengan teliti untuk menangkap maksudnya. Ibu, coba lihat itu kata Kim Wee sambil menunjuk bagian atas dari lembaran yang terbuka. Ternyata, di situ terdapat sebaris huruf kecil dengan tulisan yang nyata dan berbunyi seperti berikut, Aku sudah mengambil putusan untuk menyerahkan Pitkip, Kitab Ilmu Silat, kepada Iejiye, supaya ia menjadi ahli warisku dan menggunakan seluruh penghidupannya untuk menolong penderita kusta, lihatlah berteriak si nona. Aku justru tak ingin si Ieko membaca tulisan itu. Aku tak mau ia berkawan dengan penderita kusta. Apa enaknya menuntut penghidupan begitu? Sang ibu tertawa geli. Enak atau tidak enak bukan urusanmu, katanya. Itu adalah keinginan gurunya dan kau tak dapat menyalahkan orang lain, sambil berkata begitu, ia menutup buku itu, karena ia yakin puterinya akan lebih kaget jika tahu persoalan gunung berapi. Apalah yang dikatakan Liyah Yap memang benar, kata Teng Tai Iceng. Aku belum pernah membaca isi buku itu. Aku hanya menganggap bahwa buku itu, sebagai peninggalan Tok Liyong Supeh, harus diserahkan kepada muridnya. Sedikitpun aku tidak mempunyai maksud yang lain, pendeta itu berdusta. Sebenarnya ia sudah membaca buku tersebut dan mengetahui bahwa Pit Kip sudah diserahkan kepada si murid dan ia ingin menggunakan catatan hari-hari itu untuk menipu Kim Siyeyei, untuk menukarnya dengan Tok Liyong Pit Kip. Matthew Fanglin meliriksi pendeta dan mendadak ia berkata, kau tak usah berabe. Buku ini biar disimpan olehku saja. Nah, aku ampuni kau dan sekarang kau boleh berlalu, bukan main mendongkolnya Teng Tai Iceng, tapi ia tak berani membantah. Apa boleh aku membantu kalian untuk mencari Kim Siyei ee tanyanya? Sesukamu, tapi aku tak memerlukan bantuanmu, jawab Fanglin seraya berpaling kepada Hongsek dan berkata pula, eh, kenapa kau tadi bertempur dengan Kim Siyei ee? Hongsek merasa dadanya seperti mau meledak, sehingga paras mukanya berubah merah padam. Melihat begitu, Kang Lam jadi merasa kasihan dan ia berkata, dalam hal ini, sebagian besar adalah salahku, aha, kau ternyata mempunyai pribudi dari seorang Kang Ngong, kata si Nyonya sambil bersenyum. Kenapa salahmu? Aku sungkan menjadi murid Tau Tiang dan Kim Tai Hiap bersama Tong Tai Hiap telah membantu aku, jawabnya. Dari sebab itu, Tau Tiang menggusari mereka, Fanglin tertawa geli. Eh, seorang yang memaksa mengambil murid, pasti akan celaka. Kau tahu katanya sambil berpaling ke arah Hongsek. Ia berkata begitu karena ingat pengalaman Pat Pie Sin Mo yang dulu juga pernah memaksa untuk mengambil dirinya sebagai murid. Sudahlah kata Hongsek dengan suara mendengkol. Biar aku mengubur kepandaianku dan selama hidup aku tak akan mempunyai murid. Baiklah, kata Fanglin sesudah tahu kesalahanmu, kau sekarang boleh berlalu. Tanpa berkata suatu apa, Hongsek segera bangun berdiri dan bersama Teng Tai Icheng. Ia segera meninggalkan warung arak itu dengan perasaan gusar. Apa aku juga sudah boleh berlalu tanya Yoliu Cheng dengan paras gusar? Fanglin terkejut. Ah, kenapa Cheng Chie berkata begitu katanya? Apakah kau masih ingat ganjelan dulu mana aku berani? Kata Yoliu Cheng sambil menarik tangan puterinya dan lalu bertindak keluar, dengan diikut oleh Kang Lam. Hei, bukankah kalian ingin cari Tong Tai Hiap seru si kacung? Yoliu Cheng menengok dan mendeliki Kang Lam. Tapi sebelum ia menyemprot si bawel, Chiang Hei sudah mendahului, benar, ibu. Kenapa kau tak mau tanya Tong Poh Bo Fanglin memburu? Tong Poh Bo mu berada di Tian San, katanya sambil tertawa. C.E. Chiang Hei kaget. Ia menengok kepada ibunya Seraya berkata dengan suara uring-uringan, Ibu, kenapa kau menyuruh aku menggunakan perbasaan Tong Poh Bo jangan menyalahkan ibumu, kata Fanglin Seraya tertawa. Antara sepuluh orang yang mengenal aku, ada sembilan yang salah melihat, Yoliu Cheng pun sudah tahu bahwanya itu bukan Fangeng dan dengan rasa mendongkol, ia ingat pula kejadian dulu, waktu Fanglin memotong rambutnya dengan menggunakan golok terbang. Tapi karena sekarang sama-sama sudah bukan berusia muda, ia merasa tidak enak untuk memperlihatkan rasa jengkelnya. C.E. Chiang, kata pula Fanglin aku juga ingin minta pertolongan C.E. Chiang, kakak, Fangeng. Sesudah dapat mencari Kim C.E. I. I, aku akan mengantar kau naik ke Tian San, tak usah, aku bisa jalan sendiri, kata Yoliu Cheng dengan suara tawar. Ia sebenarnya sudah mendengar bahwa suami istri Tong Xiaolan telah pergi ke Tibet dan hal itu sepatutnya diberitahukan kepada Fanglin tapi karena sedang mendongkol, ia menutup mulut dan sikapnya itu hampir-hampir saja menggagalkan urusan besar. Tanpa berkata apa-apa lagi, sambil menarik tangan putrinya, Yoliu Cheng segera meninggalkan warung arak itu. Belum berapa jauh, tiba-tiba Kang Lem mengudak dan berteriak, Hei, kenapa kalian tak mau menanyakan aku sebal membentak Yoliu Cheng? Chiang Hei mengambil cabang kering dan menyabet seraya membentak, tanya apa, bawal aduh berteriak si kacung sambil menjungkir balik. Tak kena ia tertawa ha-ha-hihi dan berkata pula, Bukankah kalian ingin mencari Tong Tai Hiap? Apakah bocah semacam kau mengenal Tong Tai Hiap? Kata si Nona. Ha! Jangan kau menghina aku, kata Kang Lem. Aku bukan hanya mengenal, malahan bersahabat baik. Setiap kali bertemu, ia selalu menggandeng tanganku dan kami beromong-omong berjam-jam. Ia malahan mengajarkan ilmu silat kepadaku omong kosong membentak Chiang Hei. Omong kosong si kacung menegas dengan suara penasaran. Tong Tai Hiap berparas sangat cakep, berusia lebih tua 2-3 tahun daripada Kong Cuku. Ia mempunyai sebatang pedang yang dinamakan Yuliong Kiam. Ia juga pandai menggunakan senjata rahasia yang sangat aneh, Tian San Sin Bong namanya. Bukankah begitu oh? Dia Tong Keng Tian, kata Chiang Hei. Benar, kata Kang Lem. Tong Keng Tian adalah Tong Tai Hiap, Tong Tai Hiap adalah Tong Keng Tian. Tapi wanita itu mengatakan bahwa Tong Tai Hiap berada di Tian San. Dia dusta, si Nona tertawa geli. Yang dimaksudkan ibuku adalah ayahnya Tong Keng Tian, katanya. Ayahnya Tong Tai Hiap aku tak kenal, kata si kacung. Aku belum pernah mendusta. Kenal, aku kata kenal, tidak kenal aku mengaku tak kenal. Jika kalian ingin mencari Tong Tai Hiap, aku bisa mengantarkannya. Kalau kalian mau mencari ayahnya Tong Tai Hiap, aku tak bisa menolong. Sehabis berkata begitu, ia berjalan pergi. Tunggu berseru Chiang Hei. Aku memang mau cari Tong Keng Tian, Kang Lem tertawa terbahak-bahak. Ha! Apa kau kata-katanya dengan hati senang? Bukan aku, tapi kau yang ngomong kosong. Kenapa kau tadi memukul aku Yoliu Cheng Sungkan meladani kacung yang rewal itu? Baiklah, katanya. Sekarang aku mau tanya, di mana adanya Tong Keng Tian di rumah majikanku jawabnya. Siapa majikanmu tanya pula Yoliu Cheng? Majikanku adalah Soan Wiesu Disakia, Tanteng Kie Tai Jin, sedang putra Tan Lo Oya adalah Tantian Oekong Chu, menerangkan si bawel. Yoliu Cheng tertawa, sedang Chiang Hei E tersenyum seraya berkata, Benar. Aku pernah mendengar Keng Tian menyebutkan nama itu, mendengar kembalinya Kang Lem, Tan Teng Kie yang memang sedang mengharap-harap dengan tidak sabaran, jadi merasa sangat girang dan memerintahkan supaya si kacung segera datang menghadap. Ia heran melihat Kang Lem masuk bersama dua orang wanita. Tai Jin, inilah Chee Tai Tai, sahabat Tong Tai Hiap, kata si kacung. Tak gampang aku mengundang mereka datang kemari, alis Teng Kie berkerut. Kacung ku sangat tidak mengenal adat, aku harap Jiyo Yei tidak menjadi gusar, katanya sambil memerintahkan seorang pelayan memanggil si Yau Cheng Hang dan Tian Oe. Mendengar tamu yang berkunjung adalah puterinya Tia Chiang Sintan Yu Tiongeng, Cheng Hang dan Tian Oe jadi girang dan mereka lalu menemani kedua tamu itu, sedang Teng Kie sendiri bicara dengan Kang Lem mengenai kepergiannya ke kota raja. Yau Liu Cheng dan puterinya sekarang mendapat kepastian bahwa memang benar Tong Keng Tian telah datang berkunjung ke rumah Soan Wiesu, hanya sayang ia sudah berangkat kelasa bersama-sama pengcohan Tian Lie. Selagi beromong-omong dengan tamunya, Tian Oe mendadak mendengar teriakan ayahnya, Oe Jie, mari sini ia mendekati dan ternyata Seng Ayah sedang mencekal sepucuk surat dengan tangan bergemetaran. Begitu membaca, ia berteriak ke girangan. Surat itu, yang dikirim oleh Chiu Giesu, mengatakan bahwa ia sudah mengajukan permohonan kepada kaisar yang sudah meluluskannya. Dikatakan bahwa tak lama lagi, bakal datang firman yang memanggil Teng Kie pulang ke kota raja guna memangku jabatan yang lama. Sebagai orang yang sudah belasan tahun berada dalam pengasingan, berita itu menimbulkan rasa girang tercampur terharu dalam hatinya Teng Kie dan tanpa merasa, air matanya mengucur. Tian Oe pun tidak kurang girangnya. Kang Lem, katanya dengan suara berterima kasih. Ayah dan aku merasa sangat menanggung budi, Kang Lem, menyambung Tanteng Kie sambil tertawa. Semula aku tak menaruh kepercayaan atas dirimu, tapi sekarang ternyata kau bukan seorang tolol. Terima kasih atas pujian loya dan kongcu, jawab si kacung kemalu-maluan. Sesudah melipat dan memasukkan surat itu ke dalam sakunya Tanteng Kie berkata pula, Kang Lem, mulai dari sekarang, kau menggunakan saja perbasaan kakak dan adik dengan Tian Oe. Aku sekarang membebaskan kau dari tugas kacung. Jika kau masih suka bekerja dan berdiam di sini, aku dan Tian Oe tentu akan merasa sangat girang. Tapi kau bebas untuk berhenti dan mendirikan rumah setangga sekali, jika kau menghendakinya. Kalau kau ingin menikah, aku akan menghadiahkan 300 tel perak. Kang Lem merasa berterima kasih dan terharu mendengar kebaikan sang majikan. Loya dan kongcu, terima kasih banyak-banyak untuk kebaikanmu, katanya dengan air matu berlinang. Tapi Kang Lem sungkan cari berabe. Aku hanya sudah berjanji kepada nyonya itu untuk bantu mencari Tong Tai Hiap. Seorang kuncu tak akan melanggar janji. Maka itu, jika dipermisikan Loya dan kongcu, aku ingin mengantarkan mereka pergi ke Lhasa. Sesudah menunaikan janji, aku akan kembali untuk melayani lagi kongcu. Oh, begitu kata Tanteng Kie seraya tertawa. Baiklah, kau boleh pergi. Jika bertemu dengan Tong Tai Hiap, tolong kau menyampaikan hormatku. Demikianlah, Kang Lem lalu mengantar Yoli Ucheng dan puterinya pergi ke Lhasa. Sesudah berdiam di kota itu beberapa hari, mereka masih belum juga bisa menemui Keng Tian dan tak tahu kemana harus mencarinya. Tong Keng Tian dan Kui Penggau sudah tiba di Lhasa beberapa hari lebih dulu dan pada waktu itu, mereka sudah menemui kejadian yang sangat luar biasa. Inilah untuk ketiga kalinya mereka mengunjungi Lhasa bersama-sama. Pada dua kunjungan yang lebih dulu dari itu, biarpun di dalam hati mereka sudah saling mencinta, tapi di luar, mereka masih bersikap seperti sahabat biasa. Kali ini adalah lain. Mereka tidak malu-malu lagi dan berlaku seperti dua tunangan yang saling mencinta. Tapi, biarpun mereka melewati hari dengan penuh kebahagiaan, dalam hati mereka selalu terdapat satu ganjelan, yaitu soalnya Liong Leng Kiau, yang sudah dipenjarakan setahun lebih dan yang belum diketahui bagaimana keselamatannya. Mereka tak mau bertindak sembarangan untuk memberi pertolongan karena Liong Leng Kiau adalah ahli waris keluarga Tong. Tong Si Hoa adalah seorang nenek yang beradat aneh dan sangat tak suka warang luar campur-campur urusan keluarganya. Maka itulah, Tong Si Hoa telah memesan puterannya supaya jangan bertindak sembarangan dan yang paling perlu adalah pergi ke Sucoan Barat untuk memberitahukan kejadian itu kepada si nenek. Begitu menerima warta, Tong Si Hoa gusar bukan main dan jika mungkin, sesaat itu juga ia hendak menyatroni penjara. Tapi sebagaimana diketahui, mendadak Kim Si Ie mengacau di rumah keluarga Tong, sehingga si nenek dan pemuda itu sama-sama kena senjata rahasia. Biarpun belakangan mereka saling menukar robot, Keng Tian tak bisa menaksir apa Tong Si Hoa bisa datang di Lasa, karena badannya tentu akan menjadi lemah akibat jarum Kim Si Ie. Maka itu, sesudah berdamai, mereka mengambil keputusan untuk menemui Hok Kong An. Mengingat jasa mereka yang sudah bantu melindungi Gucci emas dan mengingat bantuan Pengcoan Tian Liya dalam peristiwa Sakya, mereka merasa pasti pembesar Boan itu akan menerima kunjungannya. Demikianlah, pada hari ketiga, mereka segera pergi ke gedung Hok Kong An yang ternyata dijaga sangat keras. Mereka lantas saja mempersembahkan barang antaran dan meminta supaya petugas yang menjaga pintu melaporkan kedatangan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka diundang ke kamar tamu dan disuguhkan teh. Duduk belum berapa lama, tirai pintu tersingkap dan seorang Suya, semacam sekretaris jaman sekarang, bertindak masuk. Melihat yang masuk bukan Hok Kong An sendiri, kengtian dan penggauh merasa sangat kecewa. Kesehatan Hok Tai Suye terganggu dan beliau tak bisa menerima tamu, kata si Suya sambil memberi hormat. Mendengar kedatangan Chia Wiyue, beliau memerintahkan aku untuk menyambut. Apakah aku bisa mendapat tahu maksud kedatangan kalian? Aku mempunyai seorang sahabat yang katanya bekerja di bawah perintah Lok Tai Suye, kata kengtian dengan pura-pura tak tahu, bahwa Liong Leng Kiyof sudah dipenjarakan. Sekalian datang ke sini, aku ingin menyambanginya, siapa namanya sahabat tuon tanya si Suya. Si Liong, bernama Leng Kiyof, jawabnya. Paras muka Suya itu lantas saja berubah. Aku tak pernah dengar nama orang itu, katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Melihat perubahan pada paras orang itu, hati kengtian jadi semakin tak enak. Apa terjadi kejadian yang tak diingini atas diri Liong Leng Kiyof? Sesudah masing-masing mengambil tempat duduk, si Suya mengangkat cawan teh dan sambil bangun berdiri, ia mengundang tamunya minum. Kengtian pura-pura tidak mengenal adat dan tetap duduk di kursi, ia mengajukan pertanyaan beruntun-runtun. Hok Tai Suye sakit apa-apa sudah mengundang tabib makan obar apa si Suya jadi semakin gugup dan kengtian segera dapat memastikan, bahwa alasan sakitnya Hok Kong An adalah alasan yang dibuat-buat. Tiba-tiba di luar terdengar teriakan orang, orang lain boleh tak usah ditemui oleh Hok Tai Suye. Tapi kedatanganku harus disambut olehnya sendiri kengtian terkejut. Ia mengenali, bahwa suara itu adalah suara In Leng Chu. In Leng Chu adalah konghong dari istana Kaiser Boan, semacam pangkat yang lebih tinggi daripada Si Wiyye, pengawal Kaiser. Dulu ia pernah datang di Lhasa dengan mendapat tugas untuk menangkap Leng Leng Kiao, tapi ia tak bisa menjalankan tugas itu, karena Hok Kong An telah menahan Leng Sem dalam kantor Tai Suye. Maka itu, dengan perasaan mendongkol, ia kembali ke kota raja untuk memberi laporan kepada Kaiser dan memohon tugas yang lebih tegas. Hok Kong An adalah seorang menteri yang mendapat kepercayaan paling besar dari Kaiser Kian Leong dan mempunyai kekuasaan mutlak di Lhasa. Maka itu, melihat kerecaranya In Leng Chu yang begitu kasar, orang-orang sebawahannya jadi merasa mendongkol. Biarpun Raja Muda atau Puelek, keluarga Kaiser, yang datang kemari, ia harus menunggu sebelum mendapat undangan dari Hok Tai Jin, kata salah seorang. Mana boleh bicara begitu kurang ajar di kantor Tai Suye In Leng Chu mengeluarkan suara di hidung dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Benar, memang benar Hok Tai Jinmu bisa menolak untuk menemui Raja Muda atau Puelek, katanya dengan suara mengejek. Tapi sekarang aku mau tanya, jika Hong Siang, Kaiser, datang sendiri, apakah Lok Tai Jin juga akan menolak para pengawal gedung Tai Suye jadi kaget bukan main? Apa kau membawa firman tanya seorang? Tanpa mengeluarkan sepatah kata, L.N. Leng Chu merogoh saku dan mengeluarkan sebuah kimpai, papan emas, dengan ukiran empat huruf yang berbunyi, Jie Tim Chin Leng, seperti juga kami datang sendiri. Dengan mengangkat kimpai itu tinggi-tinggi, ia membentak dengan suara angker, Apamatamu buta lekas panggil Lok Kong An untuk menyambut firman kaisar dalam kamar tamu. Tong Keng Tian bertiga berhenti bicara dan memperhatikan kejadian di luar itu. Si Suye, yang sebenarnya adalah sahabat Liyong Leng Kiao, mengetahui bahwa kedatangan In Leng Chu adalah untuk mengurus urusan Liyong Sam Yang, jika dilihat gelagatnya, bakal menghadapi bencana besar. Sementara itu, para pengawal pintu jadi ketakutan. Buru-buru mereka mengundang In Leng Chu ke sebuah kamar tamu yang lain dan lalu memberi laporan kepada Lok Kong An. Mendadak Keng Tian bangun berdiri seraya berkata, karena, kesehatan Taiswe sedang terganggu, maka kami mohon berlalu saja. Kami minta Kasuka menyampaikan hormat kami kepada Lok Taiswe, si Suye yang memang ingin mereka buru-buru pergi, lantas saja bangun dan mengantar kedua tetamu itu sampai di luar pintu. Sambil menarik tangan Peng Goh, Keng Tian berjalan ke arah kamar tamu di mana In Leng Chu sedang menunggu kedatangan Hok Kong An. Si Suye mengudak dan berteriak, salah. Kalian jalan salah tapi kedua orang muda itu tidak meladani dan baru menghentikan tindakan di depan kamar tamu itu. Hei! Kau benar banyak lagak berteriak Keng Tian dengan mengubah suaranya. In Leng Chu marah besar dan seraya melompat ke pintu, ia membentak binatang, tapi perkataannya berhenti di tengah jalan, karena begitu lekas melihat Keng Tian dan Peng Goh, mulutnya ternganga dan matanya membelalak. Aku ingin pinjam lihat firman yang dibawa olahmu, kata Keng Tian dengan suara tawar. Peng Coan Tian Liye sendiri lalu mengeluarkan sebutir pengpok sintan, yang dicekal dengan dua jerijahnya dan kamar itu lantas diliputi dengan hawa yang dingin luar biasa. In Leng Chu ketakutan setengah mati dan tidak berani berkutik lagi lah tahu, bahwa jiwanya akan segera melayang, jika ia coba-coba melawan dua orang muda yang sangat liahai itu. Mau tak mau, ia membiarkan Keng Tian menggeledah badannya dan mengeluarkan firman kaisar dari dalam bajunya. Bunyi firman itu adalah seperti berikut, Liatisiu, anak laki-laki pengkhianat Lian Keng Giao, dengan menggunakan nama samaran Liyong Leng Giao, telah menyelesap masuk ke Tibet untuk menimbulkan huru hara. Sekarang dia sudah ditangkap. Dia harus dihukum mati di tempat itu juga dan tidak usah dibawa ke kota raja. Sekianlah perintah kami untuk Ho Kong An, menteri besar yang memegang kekuasaan di Tibet, dengan menggunakan istilah menyelesap masuk di Tibet, kaisar Kian Liyong sebenarnya sudah memberi muka kepada menterinya yang disayang itu. Keng Tian sekarang tahu bahwa jiwa Liyong Leng Giao digantung di atas selembar rambut. Untuk sejenak, ia mencekal firman itu tanpa bersuara. Sekonyong-konyong terdengar bentakan-bentakan para pengawal, suatu tanda bahwa Ho Kong An akan segera keluar dari gedungnya. Keng Tian terkesiap. Ia memasukkan firman itu ke dalam saku In Leng Chu Seraya berkata dengan suara getir, terima kasih, ia memutar badan dan bersama Peng Go, segera meninggalkan gedung Tai Suwe. Sesudah mendapat pelajaran pahit, In Leng Chu tidak berani mengunjuk kesombongannya lagi dan tentu saja ia tidak menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Ho Tai Suwe. Setibanya di rumah penginapan, Keng Tian lalu berdamai dengan Peng Coan Tian Liyai mengenai tindakan yang harus diambil. Dalam perundingan, tiba-tiba si nona ingat sutaenya Liyong Leng Giao, yang bernama Gan Lok dan yang bertempat tinggal di kaki Gunung Anggur. Ia mengajukan usul, bahwa berita jelek itu harus segera diberitahukan kepada Gan Lok. Tanpa membuang tempo, mereka segera mengunjungi Gan Lok yang lantas saja mengajak mereka masuk ke kamar rahasia. Kapan Tong Tai Hiap datang di lasatanya Gan Lok sesudah mengunci pintu? Apa Tai Hiap mendengar warta apa-apa mengenai Su Heng Ku In Leng Chu sudah kembali, menerangkan Keng Tian? Aku khawatir kembalinya itu mempunyai akibat tidak baik bagi dirinya Liyong Sem Sian Seng. Keng Tian bicara dengan hati-hati dan ia tak mau segera memberitahukan hal firman Kaisar. Sekonyong-konyong Gan Lok bangun dan berlutut di hadapan kedua tetamunya. Keng Tian ingin mencegah, tapi sudah tidak keburu lagi. Tong Tai Hiap katanya dengan suara memohon. Siaw Tei mempunyai suatu permintaan yang sebenarnya tidak pantas diajukan. Aku merasa sangsi, apa boleh bicara terus terang bicaralah, kata Keng Tian. Sesudah Siaw Tei memikir bulat-balik, rasanya tiada jalan lain daripada membongkar penjara katanya. Keng Tian terperanjat. Ia tidak lantas memberi jawaban dan duduk bengong dengan perasaan sangsi. Dengan Liong Leng Kiao, aku belum bergaul lama dan belum tahu isi hatinya. Katanya di dalam hatinya, jika aku bantu membongkar penjara, aku menimbulkan gelombang besar di Tibet. Untuk membalas sakit hati ayahnya, mungkin sekali, sesudah keluar dari penjara, ia akan menerbitkan kekacauan hebat. Di lain saat, ia mendapat lain pikiran, biarpun dia putra Lian Keng Giao, tapi dilihat gerak-geriknya, dia adalah seorang laki-laki sejati. Bukankah sayang sekali, jika ia mesti membuang jiwa dengan cuma-cuma di samping itu, sesudah aku menolongnya, ia pasti akan mendengar nasihatku untuk tidak menimbulkan huru-hara. Ayah sendiri telah memerintahkan supaya aku memberitahukan hal ini kepada Nyonya Tong dan dengan begitu, ayah tentu tak akan menggusari aku, jika aku memberi pertolongan. Seperti ayahnya, Keng Tian adalah seorang yang sangat berhati-hati. Dalam menghadapi segala urusan, ia selalu memikir dulu sebelum bertindak. Melihat kesangsian tamunya, hati Gan Lok berdebar-debar. Sesaat kemudian, Keng Tian berkata, baiklah, malam ini, lewat tengah malam, Gan Lok girang tak kepayang. Tapi, sebelum ia sempat mengaturkan terima kasih, di luar mendadak terdengar suara ribut-ribut. Apa itu Jiewe berdiam saja di sini untuk sementara waktu, aku mau keluar untuk menyelidiki, kata Gan Lok sambil bertindak keluar dari kamar rahasia itu. Begitu tiba di pintu, ia terkesiap karena yang datang adalah Lo Tiao, pemimpin pasukan pengawal Hokongan, yang diikuti oleh enam orang. Empat antaranya adalah ahli ahli silat kelas satu di bawah perintah Lo Taisue, sedang dua yang lain adalah seorang pria dan seorang wanita yang mukanya luar biasa. Mereka berdua adalah In Leng Chu dan istrinya, San Cheng Nio, yang tidak dikenal Gan Lok. Ada urusan apa Lo Tai Jin datang ke sini tanyanya sambil merangkap kedua tangannya. Lo Tiao mengeluarkan suara di hidung. Gan Lok bentaknya. Besar sungguhnya Limu aku adalah seorang rakyat kecil yang belum pernah melanggar undang-undang negara, kata Gan Lok. Apa artinya perkataan Tai Jin jangan berlagak gila berteriak Lo Tiao? Kau sudah membawa lari Leong Lo Osam. Di mana dia sekarang Gan Lok kemekmek? Perkataan Lo Tiao bagaikan halilintar di tengah hari bolong. Apa ia menegasi? Suhengku dibawa lari orang apa kau masih mau men gila terus kata Lo Tiao dengan gusar? Apa kau mau aku turun tangan kagetnya Gan Lok sekarang tercampur dengan perasaan girang? Lo Tai Jin katanya dengan suara nyaring. Aku sungguh-sungguh tidak mengerti perkataanmu, jika bukan kau, siapa lagi yang membongkar penjara tanya Lo Tiao dengan meti melotot. Sudah setengah bulan, Xiao Tei tak pernah keluar dari rumah ini, jawabnya. Mana bisa Xiao Tei membongkar penjara Lo Tiao sangsi? Dilihat dari parasnya, mungkin ia tidak berdusta, katanya di dalam hati. Di samping itu, begitu aku datang, ia lantas keluar menyambut. Tapi, kalau bukan dia, siapa lagi bolehkah aku mendapat tahu bagaimana penjara dibongkarnya tanya Gan Lok. Dengan adanya penjagaan yang begitu kuat, apa masih ada orang yang berani berbuat begitu Lo Tiao jadi semakin sangsi? Hektometer ia menggereng. Aku tanya kau, sekarang berbalik kau tanya aku. Gan Lok, jangan main gila kau jika benar aku yang membongkar penjara, waktu ini aku tentu sudah kabur jauh, kata Gan Lok. Tak bisa jadi, aku terus berdiam di rumahku dan menyambut kedatangan kalian. Jika tidak percaya, kalian boleh menggeledah, Lo Tiao tertawa dingin. Tak mudah kau menipu aku dengan segala akal bulus, katanya. Sudah pasti, kaulah yang melepaskan Liong Lo Osam dan menyuruh dia kabur di tempat lain, sedangkah sendiri pura-pura bersih. Gan Lok, beritahukan saja tempat bersembunyinya Liong Lo Osam. Dengan mengingat, bahwa kita pernah bekerja sama-sama, aku tentu tak akan menyusahkan kau, biarpun dibunuh mati, aku tak bisa memberitahukan di mana adanya Su Heng, karena aku memang tak tahu. Jawabnya dengan suara tetap. Sementara itu, In Leng Chu sudah hilang sabarnya. Sudahlah bentaknya. Sebagai Sute Elyong Leng Kiaw, dia harus bertanggung jawab sepenuhnya. Perlu apa kita bicara panjang-panjang berbareng dengan perkataannya, ia maju setindak dan coba mencengkeram Gan Lok dengan tangannya yang seperti kipas. Dengan cepat Gan Lok berkelit dan melompat mundur. Mendadak, dengan disertai sambaran angin dasyat, bagaikan biang lala, sehelai ikatan pinggang sutra yang beraneka warnanya, menyambar. Gan Lok terkesiap dan untuk menolong diri, ia berguling di atas lantai. Sementara itu, In Leng Chu sudah merangsak maju untuk membekuk lawannya. Selagi melompat, tiba-tiba saja, ia merasa kakinya menginjak serupa benda yang dingin luar biasa. Hatinya mencelos dan ia meloncat mundur beberapa tindak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!